Eternal Secret King Season 108 Bab 1071, Siapa Yang Kamu Katakan Memiliki Keinginan Kematian? Di Dalam Aula Utama Dari Garis Keturunan Naga Penerangan Tiga Tetua Dari Garis Keturunan Naga Penerangan Sedang Duduk Di Dalam Ketika Seorang Lelaki Tua Masuk, Itu Adalah Pena Tua Empat. Ada Berita Dari Mata Air Surgawi Primordial Bahwa Long Mo Baru Saja Bangun Dan Luka-Lukanya Telah Sembuh. Terlebih Lagi, Dia Sudah Berada Di Ranah Void Reversion. Pena Tua Empat Berkata Dengan Suara Yang Dalam, Saya Mendengar Bahwa Anak Ini Telah Menuju Ke Wilayah Garis Keturunan Naga Campuran. Dimana Long Kiyu Dan Yang Lainnya? Pena Tua Tiga Bertanya. Pena Tua Empat Berkata, Mereka Telah Membawa Orang-Orang Dengan Cara Yang Agresif. Mereka Pasti Pergi Untuk Membunuh Long Mo. Keempat Tetua Saling Bertukar Pandang. Kita Akan Segera Mengetahui Apakah Dia Naga Atau Cacing. Grand Elder Berkata Sambil Tersenyum. Garis Keturunan Naga Campuran Memiliki Status Yang Sangat Rendah Dalam Ras Naga. Meskipun Mereka Mempertahankan Tempat Di Lembah Tulang Naga, Mereka Menempati Area Kecil. Selanjutnya, Naga Dari Garis Keturunan Naga Campuran Memiliki Banyak Batasan Di Lembah Tulang Naga. Mereka Tidak Bisa Pergi Kemanapun Dan Sebagian Besar Adalah Budak Di Antara Lima Garis Keturunan Naga. Semakin Rendah Levelnya, Semakin Kacau. Di Antara Lima Garis Keturunan Ras Naga, Perkelahian Antar Sesama Klan Bisa Terjadi Kapan Saja. Ini Bahkan Lebih Umum Di Antara Garis Keturunan Naga Campuran. Meskipun Areanya Kecil, Ada Banyak Naga Dengan Garis Keturunan Tipis Yang Hidup Di Dalamnya. Secara Bertahap, Empat Vaksi Utama Terbentuk Rain, Cloud, Coiling, Dan Float Dragon. Pertempuran Sering Pecah Antara Empat Vaksi. Namun, Ada Lebih Sedikit Perkelahian Antara Empat Vaksi Hari Ini. Itu Karena Orang Luar Telah Muncul Di Wilayah Mereka. Yang Terpenting, Orang Luar Ini Tidak Berhak Menginjakan Kaki Di Tanah Ini. Bahkan Garis Keturunan Naga Banjir Tidak Dapat Menerima Orang Ini. Dia Adalah Seorang Wim Dan Jauh Dari Naga Banjir Yang Sebenarnya. Meskipun Hanya Ada Satu Perbedaan Kata Di Antara Keduanya, Satu Itu Seperti Perbedaan Antara Langit Dan Bumi. Namun, Banyak Naga Di Sini Mendengar Bahwa Orang Luar Ini Tidak Hanya Menginjakan Kaki Ketempat Ini, Dia Bahkan Menikmati Mata Air Suci Primordial Yang Tidak Ada Yang Memenuhi Syarat Untuk Dinikmati. Ini Membuat Banyak Naga Semakin Tidak Senang. Selama Beberapa Hari Terakhir, Setiap Pembalikan Kekosongan Dari Ras Naga, Baik Itu Dari Garis Keturunan Hujan, Awan, Melingkar, Atau Naga Banjir, Akan Ada Seseorang Yang Mengajari Orang Luar Itu Pelajaran Dan Mereka Tidak Akan Bosan Karenanya. Tanpa Kekuatan, Dia Tidak Memenuhi Syarat Untuk Tinggal Bersama Mereka. Seekor Ular Tidak Bisa Hidup Bersama Dengan Naga. Itu Adalah Kebanggaan Ras Naga. Di Mata Mereka, Wim Adalah Ular. Sarang Naga Dibangun Di Sekitar Puncak Gunung Yang Mengjulang Tinggi. Setiap Sarang Naga Sangat Luas Dan Tinggi, Memungkinkan Naga Untuk Tinggal Dan Berkultivasi. Pada Saat Itu, Ada Banyak Naga Berkumpul Di Depan Sarang Naga. Ada Hampir Seratus Orang Dari Garis Keturunan Cloud, Coiling, Rain, dan Flood Dragon. Giliran Siapa Yang Memberi Pelajaran Kepada Orang Itu Hari Ini? Sekarang Giliran Garis Keturunan Naga Banjir Kita. Aku Akan Melakukannya. Seorang Pria Muda Berjubah Putih Menonjol. Dia Memiliki Fisik Yang Kuat Dan Menggosok Telapak Tangannya. Dengan Senyum Di Wajahnya, Dia Berjalan Menuju Sarang Naga Dengan Ekspresi Santai. Hei, Bersikaplah Lembut. Jangan Bunuh Dia Secara Langsung. Masih Banyak Orang Dari Garis Keturunan Cloud Dragon Kami Yang Menunggu Untuk Berlatih Menggunakan Dia. Beberapa Naga Berteriak Saat Mereka Tertawa. Tanpa Sadar, Seorang Pria Berambut Merah Telah Muncul Di Antara Kerumunan. Dia Memiliki Fitur Halus Dan Kulit Yang Cerah. Hai. Pria Berambut Merah Itu Menepuk Pundak Naga Dan Bertanya, Jika Wim Ini Berkultivasi Di Sarang Naga, Kalian Tidak Akan Bisa Membuatnya Keluar, Kan? Meskipun Naga Bisa Bertarung Dan Membunuh Sesuka Hati, Ada Batasannya Juga. Jika Ada Naga Yang Tinggal Di Sarang Mereka Dan Berkultivasi, Naga Lain Tidak Bisa Mengganggu Mereka. Naga Lainnya Hanya Bisa Menantang Seekor Naga Setelah Dia Meninggalkan Sarangnya. Fuh-Fuh. Naga Itu Tertawa. Saudaraku, Kamu Berbicara Tentang Aturan Ras Naga Kita. Namun, Benda Di Dalamnya Adalah Wim. Hak Apa Yang Dia Miliki Untuk Tinggal Di Sini. Jika Dia Bersembunyi Di Dalam Dan Tidak Keluar, Kita Secara Alami Akan Masuk Dan Menyeretnya Keluar. Ketika Dia Mendengar Itu, Pria Berambut Merah Itu Tanpa Ekspresi Tetapi Tatapannya Menjadi Lebih Dingin. Ketika Naga Melihat Bahwa Orang Ini Tampak Asing, Dia Ingin Bertanya. Namun, Auranya Melemah Ketika Dia Bertemu Dengan Tatapan Orang Itu Dan Dia Menelan Kata-Kata Yang Akan Keluar Dari Mulutnya. Itu Adalah Penindasan Yang Berasal Dari Garis Keturunannya. Seseorang Dari Garis Keturunan Naga Penerangan. Ketika Naga Itu Memperhatikan Rambut Pria Berambut Merah Itu, Dia Sedikit Mengernyit Dan Berpikir, Ada Yang Tidak Beres. Dia Sepertinya Berasal Dari Garis Keturunan Naga Penerangan, Tapi Kenapa Rasanya Garis Keturunannya Tidak Murni. Meskipun Dia Bingung, Naga Itu Tidak Berani Bertanya. Berdiri Di Samping Ria Berambut Merah, Dia Merasakan Jantungnya Berdebar Seolah-olah Bencana Akan Menimpannya Kapan Saja. Ria Berambut Merah Itu Adalah Su Zimo. Ketika Dia Mendengar Tentang Situasi Solitaire Cloud, Dia Bingung. Itu Normal Jika Solitaire Cloud Tidak Cukup Kuat Untuk Mengalahkan Naga Di Sini Karena Dia Belum Berubah Menjadi Naga Yang Tepat. Namun, Selama Dia Berkultivasi Di Sarangnya Terus-Menerus, Dia Secara Alami Akan Memiliki Peluang Tinggi Untuk Berubah Menjadi Naga Di Lingkungan Di Manaki Naga Kaya. Bagaimana Bisa Solitaire Cloud Menderita Begitu Parah? Setelah Mendengar Jawaban Naga, Su Zimo Akhirnya Mengerti Bahwa Naga Di Sini Tidak Memberi Solitari Cloud Kesempatan Untuk Berkultivasi. Solitaire Cloud Hanyalah Mainan Di Mata Mereka. Awan Solitaire, Keluarlah. Pemuda Berjubah Putih Itu Menyatakan Dengan Keras, Jangan Berpikir Bahwa Kamu Akan Aman Hanya Karena Kamu Bersembunyi Di Sarang. Kamu Seorang Wim Dan Tidak Pantas Tinggal Di Sini. Masuk Dan Seret Dia Keluar. Banyak Naga Di Kerumunan Bersorak. Saat Pemuda Berjubah Putih Itu Hendak Menerobos Masuk, Sesosok-sosok Perlahan Muncul Dari Kegelapan Sarang. Itu Menjadi Lebih Jelas Dan Terhuyung-Huyung. Ketika Sosok Itu Berdiri Di Pintu Masuk Sarang, Su Zimo Menyipitkan Matanya Dan Hatinya Sakit. Itu Adalah Solitaire Cloud. Namun, Penampilannya Hampir Tidak Bisa Dibedakan. Pipinya Bengkak Dan Wajahnya Berkerut Dengan Luka Di Sekujur Tubuhnya. Beberapa Dari Mereka Baru Saja Membentuk Koreng Dan Gerakannya Menarik-Narik Luka, Menyebabkan Darah Segar Mengalir Keluar Sekali Lagi. Solitaire Cloud Tampak Celaka Dan Sengsara, Penuh Luka. Namun, Matanya Dipenuhi Dengan Sedikit Keberanian, Tekad, Dan Kebanggaan. Apakah Giliranmu Hari Ini? Sudut Mulut Solitari Cloud Berkedut Seolah Ingin Tertawa. Luka Di Wajahnya Pecah Dan Darah Segar Mengalir Keluar, Terlihat Agak Mengancam. Ayo! Suaranya Serak Dan Tidak Menyenangkan. Dia Mengeluarkan Geraman Rendah Dari Kedalaman Tenggorokannya, Seolah-olah Dia Mengeluarkan Raungan Keras Untuk Semua Naga. Pemuda Berjubah Putih Itu Berkata Dengan Acuh Tak Acuh, Saya Akan Menyampaikan Pesan Lain Dari Tuan Muda. Selama Anda Setuju Untuk Menjadi Tunggangan Tuan Muda Kami, Garis Keturunan Naga Banjir Kami Secara Alami Akan Melindungi Anda. Petik 2 Sama Sekali Tidak Mungkin. Solitari Cloud Mengucapkan Kata Demi Kata Tanpa Ragu-Ragu. Fuh-Fuh. Pemuda Berjubah Putih Itu Mencibir. Solitari Cloud, Kamu Hanya Seorang Wim. Tuan Muda Kami Memberimu Wajah Dengan Menerimamu Sebagai Tunggangan. Jangan Mencari Penolakan. Tuan Muda Mu Tidak Layak. Solitari Cloud Menyeringai. Kamu Harus Memiliki Keinginan Kematian. Ekspresi Pemuda Berjubah Putih Itu Menjadi Gelap. Dalam Sekejap, Dia Muncul Di Depan Solitari Cloud Dan Membuka Telapak Tangannya Yang Besar Untuk Menamparkan Wajah Solitari Cloud. Solitari Cloud Dalam Keadaan Sedemikian Rupa Sehingga Dia Bahkan Tidak Bisa Berdiri Dengan Benar. Dia Tidak Bisa Bertahan Melawan Serangan Itu Sama Sekali. Tiba-Tiba. Angin Sepoy-Sepoy Bertiup. Seseorang Muncul Di Depan Solitari Cloud. Piyak. Telapak Tangan Pemuda Berjubah Putih Itu Dipegang Di Telapak Tangan Orang Itu Tanpa Bergerak. Siapa Yang Kamu Katakan Memiliki Keinginan Kematian? Orang Itu Memandang Pemuda Berjubah Putih Itu Dengan Tenang Dan Bertanya. Bab 1072, Selanjutnya. Serangkaian Seruan Terdengar Dari Naga. Tidak Ada Yang Memperhatikan Bagaimana Pria Berambut Merah Itu Muncul. Naga-Naga Itu Melihat Ketelapak Tangan Pemuda Berjubah Putih Itu Dan Saat Akan Mendarat Di Wajah Solitari Cloud, Sesosok Telah Muncul Di Antara Mereka Berdua. Selanjutnya, Dia Merai Pergelangan Tangan Pemuda Berjubah Putih Itu Dengan Erat. Naga Itu Dari Tadi. Di Antara Naga, Seseorang Mengenali Bahwa Ini Adalah Pria Berambut Merah Yang Telah Berbicara Dengannya Sebelumnya. Keturunan Naga Penerangan. Ku Rasa Begitu, Tapi Garis Keturunannya Tidak Murni. Sepertinya Dia Baru Saja Menerobos. Keributan Pecah Di Antara Naga. Hem. Ekspresi Pemuda Berjubah Putih Itu Berubah. Bahkan Dia Tidak Bisa Melihat Dengan Jelas Bagaimana Orang Itu Muncul. Secara Naluriah, Dia Ingin Menarik Lengannya. Namun, Dia Menyadari Bahwa Telapak Tangan Orang Itu Seperti Lingkaran Baja Yang Mengunci Pergelangan Tangannya Erat-erat Dan Dia Tidak Bisa Bergerak Sama Sekali. Siapa Kamu? Pria Muda Berjubah Putih Itu Bertanya Dengan Tegas. Tiba-Tiba. Ekspresinya Berubah Saat Dia Berteriak Kesakitan. Tiba-Tiba, Dia Merasa Bahwa Telapak Tangan Si Penyusup Secara Bertahap Mengerahkan Lebih Banyak Kekuatan. Rasa Sakit Yang Tajam Datang Dari Pergelangan Tangannya Dan Tulangnya Hampir Hancur. Menjawab Pertanyaan Saya. Siapa Yang Kamu Katakan Memiliki Keinginan Kematian? Petik 2. Su Zimo Bertanya Dengan Dingin. Membunuh. Pemuda Berjubah Putih Menahan Rasa Sakit Dan Mengeluarkan Raungan Naga Dari Dalam Tenggorokannya. Mengayunkan Lengannya Yang Lain, Dia Menabrak Kepala Su Zimo. Patah. Su Zimo Menyalurkan Kekuatan Ketelapak Tangannya. Pergelangan Tangan Pemuda Berjubah Putih Itu Patah. Setelah Itu, Dia Mengangkat Telapak Tangannya Dengan Lembut Dan Mendarat Di Wajah Pemuda Berjubah Putih, Mengirim Yang Terakhir Terbang Puluhan Kaki Jauhnya Dan Jatuh Di Depan Sekelompok Naga. Naga-Naga Itu Gempar. Tubuh Pemuda Berjubah Putih Itu Tertutup Debu Dan Pergelangan Tangannya Patah. Setengah Dari Wajahnya Telah Robek Juga. Dia Batuk Seteguk Besar Darah Dan Pingsan. Dengan Satu Tamparan, Penyusup Itu Melukai Naga Banjir Void Reversion. Siapa Kamu? Aku Telah Melihat Semua Naga Void Reversion Dari Garis Keturunan Naga Penerangan Tetapi Bukan Kamu. Banyak Naga Menonjol Dan Menanyai Suzimo Dengan Keras Dengan Tatapan Tajam Dan Niat Membunuh. Jika Mereka Berada Di Dunia Kultifasi Dan Melihat Pemuda Berjubah Putih Menderita Cedera Serius, Para Pembudidaya Yang Menonton Pasti Akan Waspada. Namun, Ini Adalah Pemandangan Umum Di Antara Naga. Adegan Seperti Itu Tidak Bisa Menekan Kelompok Naga Sama Sekali. Tuan, Anda Di Sini. Solitaire Cloud Melihat Tampilan Belakang Di Depannya Dan Hatinya Menjadi Ringan. Akhirnya, Dia Tersenyum Dan Benar-Benar Santai. Dia Hanya Tinggal Di Mata Air Surgawi Primordial Selama Kurang Dari Tujuh Hari. Selama 20 Hari Berikutnya, Dia Menanggung Siksaan Dari Berbagai Naga Setiap Hari Dan Tidak Punya Waktu Untuk Beristirahat Dan Berkultifasi Sama Sekali. Dia Berada Di Ambang Gangguan Mental. Jika Bukan Karena Dia Merindukan Suzimo, Dia Pasti Sudah Lama Mati. Pada Saat Itu, Dia Benar-Benar Santai Ketika Dia Melihat Suzimo Muncul. Solitaire Cloud Tahu Bahwa Selama Suzimo Ada Di Sini, Bahkan Lima Garis Keturunan Naga Tidak Akan Bisa Menyakitinya, Apalagi Empat Vaksin Naga Dari Garis Keturunan Naga Campuran. Ekspresi Suzimo Acu Tak Acu Dalam Menghadapi Pertanyaan Para Naga Dan Dia Mengabaikannya Sama Sekali. Berbalik, Dia Membantu Solitary Cloud Kesarang Naga Dan Duduk. Makan Ramuan Ini, Mereka Akan Membantu Lukamu. Suzimo Mengeluarkan Banyak Botol Dari Tas Penyimpanannya Dan Meletakkannya Di Pelukan Solitary Cloud. Menekan Amarah Di Hatinya, Dia Berkata Dengan Lembut, Tetap Di Sini Dan Lihat. Aku Akan Membantumu Melampiaskan Amarahmu. Baik. Solitaire Cloud Tidak Banyak Bicara Dan Menganggup Dengan Penuh Semangat. Aku Tahu, Anda Orang Luar Lainnya. Kamu Adalah Longmo Dari Garis Keturunan Naga Penerangan. Saat Itu, Seorang Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Melingkar Menonjol Dari Kelompok Naga Dan Menunjuk Ke Arah Suzimo. Garis Keturunanmu Tidak Murni Dan Kamu Tidak Layak Berada Di Kelompok Yang Sama Dengan Kami. Jadi, Itu Longmo. Saya Mendengar Bahwa Dia Bergabung Di Bawah Rekomendasi Dari Pemimpin Klan Tua Dari Garis Keturunan Naga Penerangan. Dia Tidak Memenuhi Syarat Sama Sekali. Betul Sekali. Bagaimana Naga Penerangan Yang Tidak Murni Dapat Menikmati Mata Air Surgawi Purba? Longmo, Aku Ingin Menantangmu. Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Melingkar Berteriak Dengan Tatapan Membunuh. Berbalik, Suzimo Mengamati Sekelilingnya Dan Mengangguk. Baiklah, Baiklah, Baiklah. Datanglah Padaku Bersama-sama, Aku Akan Membawa Kalian Semua. Dia Sendirian Menantang Lebih Dari Seratus Naga. Kurang Ajar. Kurang Ajar. Naga Mencibir Dan Memarahi. Pemuda Dari Ras Koiling Dragon Mencibir, Fufu, Hanya Pertarungan Satu Lawan Satu Yang Diperbolehkan Di Antara Naga. Anda Mencoba Membuat Kami Dihukum Karena Melanggar Aturan Klan. Jangan Repot-Repot Mempermalukan Diri Sendiri Dengan Metode Licik Seperti Itu. Di Dunia Kultivasi, Ada Sangat Sedikit Orang Dari Ranah Kultivasi Yang Sama Yang Berani Melawan Suzimo Sendirian. Dia Sudah Terbiasa Bertarung Melawan Banyak Orang Sendirian. Untuk Berpikir Bahwa Akan Ada Aturan Seperti Itu Dalam Ras Naga. Tentu Saja, Itu Juga Merupakan Kebanggaan Ras Naga. Baik-Baik Saja Maka, Suzimo Mengangguk Berikutnya. Saat Suzimo Mengucapkan Kata, Berikutnya, Sosoknya Melintas Dan Dia Tiba Di Depan Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Melingkar. Di Tengah Jalan, Suzimo Menyerang. Sebuah Pukulan Mendarat Dengan Keras Di Dada Naga Melingkar Yang Matanya Dipenuhi Kejutan. Suzimo Selesai Mengucapkan Kata Itu. Pada Saat Itu, Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Melingkar Sudah Jatuh Jauh. Dadanya Sangat Runtuh Saat Dia Batuk Seteguk Besar Darah. Aku Akan Melakukannya. Seorang Pria Muda Dari Garis Keturunan Naga Hujan Menonjol. Tanpa Sepatah Katapun, Suzimo Melangkah Maju Dan Mengangkat Telapak Tangannya. Membuka Jari-Jarinya, Dia Menabrak Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Hujan Seolah-olah Dia Bisa Menghapus Langit. Aura Yang Sangat Tragis Melonjak. Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Hujan Merasa Tercekik Oleh Aura Itu. Itu Terlalu Menakutkan. Tidak Mungkin Untuk Bertahan Melawan. Itulah Satu-Satunya Pikiran Dibenak Pemuda Itu. Secara Naluriah, Dia Menopang Lengannya. Bang! Telapak Tangan Suzimo Mendarat Di Lengan Naga Hujan. Patah! Tanpa Jedah, Suara Tulang Retak Bisa Terdengar. Lengan Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Hujan Terbelah Menjadi Dua Dan Tulangnya Yang Patah Terlihat, Berlumuran Darah Segar, Itu Adalah Pemandangan Yang Mengejutkan. Momentum Telapak Tangan Suzimo Tidak Sepenuhnya Berkurang Dan Mendarat Di Kepala Pria Itu, Menyapunya Dengan Lembut. Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Hujan Pingsan Di Tempat Di Bawah Tatapan Para Naga, Suzimo Menyebabkan Naga Hujan Pingsan Hanya Dengan Menekan Dan Mengusap Telapak Tangannya. Suzimo Berkata Dengan Acuh Tak Acuh, Selanjutnya. Membunuh. Seorang Pemuda Dari Garis Keturunan Cloud Dragon Muncul Dan Tiba Di Hadapan Suzimo. Dia Mengulurkan Kedua Tangannya Dan Kukunya Yang Tajam Menancap Ke Wajah Suzimo. Ekspresi Suzimo Tidak Berubah Saat Dia Mengabaikan Kuku Jari Pria Muda Yang Masuk Dan Hanya Mengulurkan Telapak Tangannya Untuk Menekan Yang Terakhir. Kilatan Kejam Melintas Di Mata Pria Muda Dari Garis Keturunan Cloud Dragon. Kukunya Sangat Tajam, Sebanding Dengan Senjata Divine Dan Bahkan Bisa Menembus Batu Divine. Fakta Bahwa Longmo Menggunakan Tubuhnya Untuk Bertahan Melawan Kukunya Mirip Dengan Memukul Batu Dengan Telur. Retakan, Retakan, Retakan. Sebelum Dia Bisa Menyelesaikan Pikirannya. Kukunya Sudah Patah Oleh Telapak Tangan Suzimo. Ah! Sepuluh Jari Terhubung Ke Jantung. Pria Muda Dari Garis Keturunan Cloud Dragon Mengeluarkan Tangisan Tragis. Dalam Sekejap, Dia Berubah Menjadi Awan Raksasa Di Tempat Dan Menghilang Kedalamnya. Itu Adalah Keterampilan Rahasia Dari Garis Keturunan Cloud Dragon. Setelah Melepaskan Awan, Tubuh Asli Mereka Bersembunyi Di Dalam Dan Menyatu Dengan Awan, Sulit Bagi Pihak Lain Untuk Mendeteksi Tubuh Asli Mereka. Suzimo Sama Sekali Tidak Menarik Telapak Tangannya Dan Menjatuhkannya Ke Awan. Iyak! Sesosok Jatuh Dari Awan, Itu Adalah Pria Muda Dari Garis Keturunan Cloud Dragon. Daging Di Dadanya Buram Dan Organ-Organya Terguncang, Dia Pingsan Sepenuhnya. Berikutnya. Suara Suzimo Terdengar Dingin. Bab 1073, Minta Tuan Mudamu Bertemu Denganku. Ini, Bukankah Itu Terlalu Mudah? Naga Secara Bertahap Menyadari Bahwa Kekuatan Longmo Mungkin Lebih Menakutkan Daripada Yang Mereka Bayangkan. Keterampilan Rahasia Dari Garis Keturunan Cloud Dragon, Cloud Confusion, Hanyalah Hiasan Di Mata Longmo. Suzimo Mengolah Mystic Classic Of The Twelve Demon Kings Of The Great Wilderness. Tidak Berlebihan Untuk Mengatakan Bahwa Bahkan Teknik Kultivasi Warisan Dari Sembilan Ras Primordial Tidak Dapat Dibandingkan Dengan Itu. Meskipun Tidak Ada Teknik Visual Dalam Mystic Classic Of The Twelve Demon Kings Of The Great Wilderness, Penglihatannya Begitu Kuat Sehingga Dia Bisa Melihat Melalui Sebagian Besar Ilusi. Lebih Jauh Lagi, Terlepas Dari Fakta Bahwa Suzimo Telah Mengembangkan Mata Naga Penerangan Dalam Tubuh Ras Naga Yang Sebenarnya, Dia Memiliki Batu Penerangan Di Mata Kanannya. Peter Potter, Peter Potter. Tanpa Peringatan Apapun, Awan Gelap Muncul Di Atas Kepala Suzimo Dan Hujan Turun Dengan Lebat. Seperti Jarum Dan Pedang, Tetesan Hujan Jatuh Ke Arah Suzimo Dengan Lebat. Seorang Pria Muda Dari Garis Keturunan Naga Hujan Menyerang. Namun, Dia Tidak Melawan Suzimo Dalam Pertempuran Jarak Dekat. Sebaliknya, Dia Berdiri Tidak Jauh Dan Melepaskan Keterampilan Rahasia Dari Garis Keturunan Naga Hujan. Huh. Mengangkat Kepalanya, Mata Suzimo Jernih Saat Dia Menghadapi Tetesan Hujan Yang Jatuh Tanpa Rasa Takut. Tiba-Tiba, Dia Berteriak, Bubarkan. Ledakan. Suaranya Seperti Guntur. Awan Gelap Yang Melayang Di Atas Kepala Suzimo Menghilang Dengan Ledakan Keras Dan Hujan Lebat Sepertinya Merasakan Sesuatu Dan Juga Mengelak Ketakutan. Tidak Ada Rintik Hujan Yang Mendarat Di Suzimo Meskipun Hujan Deras. Naga Terkejut. Longmo Tidak Bergerak Sama Sekali Dan Hanya Berteriak. Namun, Keterampilan Rahasia Dari Garis Keturunan Naga Hujan Menghilang Begitu Saja. Kekuatan Macam Apa Ini? Apakah Itu Penindasan Garis Keturunan? Itu Tidak Mungkin. Bahkan Lima Garis Keturunan Naga Tidak Memiliki Garis Keturunan Yang Menakutkan. Selanjutnya, Garis Keturunan Longmo Tidak Murni, Bagaimana Bisa Ada Fenomena Seperti Itu? Pria Muda Dari Garis Keturunan Naga Hujan Tertegun Di Tempat Dan Pikirannya Menjadi Kosong. Ekspresi Suzimo Tenang Seperti Biasanya. Dengan Satu Tangan Di Belakang Punggungnya, Dia Sudah Tiba Di Depan Orang Lain Saat Dia Mengulurkan Telapak Tangannya Dan Menekan Ke Bawah. Bang! Tubuh Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Hujan Bergidik Dan Pakaiannya Terkoyak, Memperlihatkan Cetakan Telapak Tangan Raksasa. Dia Dikirim Terbang Dan Tendon Serta Tulangnya Patah Saat Dia Berbaring Di Tanah, Tidak Bisa Berdiri. Kenyataannya, Meskipun Suzimo Sangat Marah, Dia Masih Rasional. Serangannya Tidak Fatal. Terlepas Dari Medan Perang Darah Naga, Membunuh Dalam Perkelahian Di Wilayah Lain Dari Ras Naga Tidak Diperbolehkan. Namun, Serangan Suzimo Sangat Berat. Tendon Dan Tulang Pecah Di Setiap Belokan. Bahkan Dengan Garis Keturunan Ras Naga Yang Kuat, Cedera Seperti Itu Akan Memakan Waktu Setidaknya Setengah Bulan Untuk Pulih. Untuk Sesaat, Naga-Naga Itu Tercengang. Namun, Suzimo Tidak Berhenti. Seolah-olah Dia Sedang Berjalan Santai, Dia Berjalan Menuju Kelompok Naga Dan Mengulurkan Telapak Tangannya Sekali Lagi, Menekan Seorang Pemuda Dari Ras Naga Melingkar. Kali Ini, Suzimo Lah Yang Berinisiatif Menyerang. Anda, Petik 2. Pemuda Dari Ras Coiling Dragon Sangat Marah. Meskipun Dia Tercengang Oleh Metode Suzimo, Dia Tidak Bisa Menahan Provokasi Seperti Itu. Tiba-Tiba, Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Melingkar Membuka Mulutnya Dan Meludahkan Kabut Hitam. Kabut Membawa Bau Busuk Yang Kuat Dan Menghasilkan Suara Mendesis Saat Terbuka. Kroki Dalam Kehampaan Terkorosi Oleh Kabut. Garis Keturunan Dari Garis Keturunan Naga Melingkar Mengandung Racun Dan Mereka Pandai Menggunakannya. Namun, Dia Tidak Menyadari Keberadaan Seperti Apa Yang Dia Hadapi. Mengingat Garis Keturunan Tubuh Ras Naga Yang Sebenarnya, Racun Itu Sama Sekali Bukan Ancaman Bagi Suzimo. Suzimo Melintasi Kabut Hitam Pekat. Telapak Tangannya Tidak Berhenti Sama Sekali Saat Dia Menekan Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Melingkar Dan Mengirim Yang Terakhir Terbang. Uff! Pemuda Dari Ras Koiling Dragon Meludahkan Seteguk Darah Hitam Dan Pingsan Di Tempat. Suzimo Menyerbu Kedalam Kelompok Naga Dan Kemana Pun Dia Lewat, Daging Dan Darah Berceceran Di Mana-Mana. Semua Naga Dikirim Terbang Dan Tidak Ada Yang Bisa Menghentikannya. Lebih Dari Seratus Naga Dilumpuhkan Oleh Suzimo Dalam Sekejap Mata. Jika Itu Di Dunia Kultivasi Di Luar, Para Pembudidaya Yang Tersisa Akan Lama Bubar Setelah Menghadapi Situasi Seperti Itu. Namun, Di Antara Ras Naga, Bahkan Empat Vaksi Tidak Mundur Meskipun Garis Keturunan Mereka Tipis. Hasil Dari Tidak Mundur Ditekan Oleh Darah. Dengan Satu Tangan Di Belakang Punggungnya, Suzimo Hanya Menggunakan Satu Gerakan, Dia Menekan Semua Orang Dengan Telapak Tangannya. Namun, Tidak Satupun Dari Seratus Naga Aneh Yang Bisa Bertahan Melawan Satu Gerakan Itu. Penindasan Lengkap. Tak Satupun Dari Naga Yang Berkerumun Di Sarang Solitari Cloud Tidak Bersalah. Mereka Semua Telah Menggertak Solitari Cloud Sebelumnya. Dalam Sekejap Mata, Lebih Dari Seratus Naga Ditekan Oleh Suzimo. Mereka Pingsan Sepenuhnya. Atau Dibiarkan Tergeletak Di Tanah Sambil Mengeluarkan Tangisan Tragis Dari Waktu Ke Waktu. Dia Menghancurkan Semua Yang Ada Di Jalannya. Di Medan Perang, Kidarah Melonjak. Selain Suzimo, Satu-Satunya Yang Bisa Berdiri Di Tempat Adalah Seorang Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Banjir. Sesampainya Di Depan Orang Itu, Suzimo Menatapnya Tanpa Ekspresi Dengan Tatapan Tenang Tanpa Mengatakan Apapun. Mereka Berdua Sangat Dekat. Pria Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Itu Pucat Dan Lengannya Sedikit Gemetar, Dia Basah Oleh Keringat. Meskipun Dia Memiliki Martabat Naga, Tidak Mungkin Baginya Untuk Benar-Benar Tidak Takut Dalam Menghadapi Situasi Seperti Itu. Keduanya Berdiri Berhadap Hadapan Tetapi Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Tidak Berani Mengangkat Kepalanya Untuk Melihat Kedepan. Terhadap Aura Menakutkan Suzimo, Orang Itu Menundukan Kepalanya Dan Tidak Bisa Bergerak Sama Sekali, Dia Bahkan Memiliki Keinginan Untuk Berlutut Di Tanah. Orang Di Depannya Telah Membangkitkan Ketakutan Dilubuk Jiwa Dan Darahnya. Pada Saat Itu, Keributan Di Sini Telah Membuat Banyak Naga Dari Garis Keturunan Naga Campuran Khawatir. Faktanya, Bahkan Ada Sosok Dari Lima Garis Keturunan Naga Tidak Jauh. Berdebar. Tepat Di Depan Semua Orang, Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Tiba-Tiba Berlutut. Tubuhnya Gemetar Tak Terkendali Seolah-olah Dia Menahan Ketakutan Dan Tekanan Yang Luar Biasa. Adegan Ini Menyebabkan Kegemparan Di Antara Naga. Adalah Satu Hal Baginya Untuk Menekan Naga, Tetapi Itu Adalah Hal Lain Bagi Naga Banjir Untuk Dipaksa Berlutut Oleh Seseorang Dengan Satu Tangan Di Belakang Punggungnya. Ui! Seekor Naga Meludahkan Air Liurnya Dengan Paksa Dengan Ekspresi Menghina Dan Mencibir, Sungguh Memalukan. Bahkan Jika Anda Tidak Bisa Menang, Anda Tidak Bisa Berlutut. Martabat Ras Naga Tidak Boleh Dinodai. Huff! Menurutku, Naga Banjir Itu Tidak Akan Bisa Bertahan Di Masa Depan Dan Pasti Akan Diganggu Sampai Mati Oleh Naga Banjir Lainnya. Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Merasa Pahit Ketika Mendengar Suara Naga. Jika Seseorang Tidak Berdiri Di Hadapan Pria Berambut Merah, Mereka Tidak Akan Pernah Bisa Merasakan Tekanan Yang Mengerikan Itu. Dia Tidak Bisa Bertahan Melawannya Sama Sekali. Pria Berambut Merah Itu Memberinya Perasaan Bahwa Dia Bahkan Lebih Menakutkan Daripada Naga Dari Lima Garis Keturunan. Apakah Kamu Tahu Mengapa Aku Tidak Menekanmu? Su Zimo Bertanya Dengan Acuh Tak Acuh. Tidak. Pria Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Itu Berdetak Kencang Dan Suaranya Berhenti Sejenak. Su Zimo Berkata, Kembalilah Dan Minta Tuan Mudamu Dari Garis Keturunan Naga Banjir Datang Menemuiku. Meskipun Nadanya Tenang, Itu Dipenuhi Dengan Dominasi Yang Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi. Ya. Untuk Beberapa Alasan, Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Hanya Bisa Setuju Secara Tidak Sadar. Orang Itu Berdiri Seolah-olah Dia Telah Diampuni Dan Bahkan Tidak Berani Berbalik. Dia Hanya Menundukkan Kepalanya Dan Mundur Perlahan. Setelah Beberapa Meter, Dia Berbalik Dan Pergi Dengan Tergesa-Gesa. Bab 1074, Penekanan Garis Darah. Tidak Jauh Dari Sana, Beberapa Naga Penerangan Berdiri Dengan Rambut Merah Menyala Dan Ekspresi Liar, Menyaksikan Semuanya Dengan Tenang. Menarik. Pemimpin Kelompok Itu, Seorang Pemuda Dari Garis Keturunan Naga Penerangan, Menyeringai Dan Bergumam. Naga Penerangan Di Belakangnya Sedikit Mengernyit Dan Berkata Dengan Suara Yang Dalam, Saudara Kiyu, Long Mo Ini Tampaknya Agak Sulit Untuk Dihadapi. Ekspresi Jijik Melintas Di Mata Pria Muda Bernama Long Kiyu Saat Dia Berkata Dengan Acuh Ta Acuh, Menindas Beberapa Naga Campuran Bukanlah Apa-Apa. Betul Sekali. Naga Penerangan Lain Mencibir, Mengingat Keributan Di Sini, Tuan Muda Dari Empat Vaksin Naga Campuran Pasti Akan Muncul. Jika Long Mo Bahkan Tidak Bisa Melewati Empat Tuan Muda Naga Campuran, Dia Tidak Layak Mendapat Perhatian Saudara Kiyu. Di Sisi Lain, Naga Dari Garis Keturunan Naga Bertanduk Dan Tanpa Tanduk Baru Saja Tiba Dari Mata Air Suci Primordial. Long Mo Ini Memang Memiliki Beberapa Kemampuan. Jika Hanya Itu Yang Ada, Itu Tidak Banyak. Meskipun Suzimo Telah Menekan Lebih Dari Seratus Naga Di Sepanjang Jalan, Kekuatan Tempurnya Tidak Ada Artinya Di Mata Lima Garis Keturunan. Semua Naga Dari Lima Garis Keturunan Memiliki Kekuatan Seperti Itu. Namun, Naga-Naga Ini Tidak Tahu Bahwa Kekuatan Tempur Yang Ditunjukkan Suzimo Sebelumnya Kurang Dari 30% Dari Kekuatan Aslinya. Naga Campuran Di Sekitarnya Tidak Lagi Maju. Jika Suzimo Bisa Menekan Lebih Dari Seratus Naga Sendirian, Mereka Hanya Akan Diganggu Jika Mereka Maju. Di Medan Perang, Naga Yang Berserakan Di Tanah Juga Tidak Melangkah Maju. Semakin Banyak Naga Berkumpul Di Sini. Semua Naga Tahu Bahwa Masalah Ini Hanya Akan Berakhir Ketika Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Tiba. Suzimo Kembali Kesisi Solitary Cloud Dan Berbisik, Maaf Aku Terlambat. Tuan, Apa Yang Kamu Katakan? Solitary Cloud Tertawa. Kamu Tidak Tahu Betapa Senangnya Aku Ketika Aku Berjalan Keluar Dari Mata Air Surgawi Primordial Dan Menemukan Bahwa Aku Berada Di Lembah Tulang Naga. Aku Tidak Akan Menyesalinya Tidak Peduli Berapa Banyak Aku Menderita Di Sini. Ya, Suzimo Mengangguk. Dalam Ras Naga, Kekuatan Adalah Segalanya. Ada Batas Untuk Apa Yang Bisa Saya Bantu. Jika Anda Ingin Bertahan Hidup Di Sini, Anda Harus Mengandalkan Diri Sendiri. Alasan Mengapa Suzimo Menyerang Bukan Karena Solitary Cloud Kalah Dalam Pertarungan Dengan Naga Dari Garis Keturunan Naga Banjir. Itu Normal Bagi Seseorang Untuk Kalah Melawan Sekelompok Naga Karena Keterampilan Mereka Lebih Rendah. Suzimo Sangat Marah Karena Naga Di Sini Tidak Memberi Solitary Cloud Kesempatan Untuk Berkultivasi Dan Menjadi Lebih Kuat. Mereka Bahkan Tidak Memberinya Waktu Untuk Pulih Dari Luka-Lukanya. Itu Tidak Adil. Karena Tempat Ini Tidak Adil, Dia Akan Menciptakan Lingkungan Yang Adil Untuk Solitary Cloud. Jangan Khawatir, Tuan. Tatapan Solitary Cloud Tegas, Selama Aku Diberi Waktu Untuk Berkultivasi, Aku Pasti Bisa Berubah Menjadi Naga. Berhenti Sejenak, Tatapan Solitary Cloud Mendarat Di Naga Dari Lima Garis Keturunan Tidak Jauh. Dengan Ekspresi Muram, Dia Berbisik, Tuan, Orang-Orang Dari Lima Garis Keturunan Ada Di Sini. Hal-Hal Tampaknya Menjadi Sedikit Tidak Terkendali. Petik 2. Tidak Apa-Apa. Suzimo Melirik Kesamping Dengan Acuh Tak Acuh Sebelum Menarik Kembali Pandangannya. Selama Naga-Naga Itu Tidak Menimbulkan Masalah Baginya, Dia Tidak Bisa Diganggu. Waktu Perlahan Berlalu. Tidak Hanya Naga Dari Garis Keturunan Naga Campuran, Banyak Dari Lima Garis Keturunan Juga Datang. Tatapan Yang Tak Terhitung Jumlahnya Mendarat Di Suzimo Dengan Permusuhan Yang Kuat. Siapapun Dengan Hati Yang Rapuh Tidak Akan Mampu Bertahan Dikelilingi Oleh Naga. Meskipun Solitary Cloud Duduk Di Belakang Suzimo, Dia Masih Merasa Tidak Nyaman. Sebagai Seorang Wim, Dia Akan Merasakan Tekanan Yang Sangat Besar Bahkan Jika Dia Menjadi Sasaran Seekor Naga, Apalagi Sekelompok Naga. Namun, Suzimo Tenang Dan Hanya Menutup Matanya Untuk Mengatur Pernapasannya. Saat Itu, Keributan Pecah Di Antara Naga. Kelompok Naga Bubar Saat Kelompok Naga Lain Dengan Jubah Brokat Masuk. Empat Orang Yang Memimpin Memiliki Tatapan Tajam Dan Memancarkan Aura Menakutkan. Empat Tuan Muda Ada Di Sini. Ini Akan Menarik. Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Dianggap Berada Di Alam Pembalikan Void Yang Sempurna Dengan Setengah Kaki Ke Alam Karakteristik Dharma. Garis Keturunan Longmo Tidak Murni Dan Saya Tidak Berpikir Dia Bisa Bertahan Lebih Dari Sepuluh Gerakan. Petik 2. Naga Disegarkan Dan Didiskusikan Dengan Sungguh-Sungguh. Suzimo Membuka Matanya Dan Berdiri Perlahan. Siapa Di Antara Kalian Yang Merupakan Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir? Dia Bertanya Dengan Acu Tak Acu Dengan Ekspresi Dingin Saat Tatapannya Tertuju Pada Empat Tuan Muda Naga. Seorang Pria Muda Berjubah Biru Di Tengah Menonjol Dan Sedikit Menyeringai, Memperlihatkan Deretan Gigi Putih Mutiara. Dia Mengeluarkan Aura Ganas Dan Mencibir, Aku. Tiga Tuan Muda Lainnya Menyilangkan Tangan Mereka Dan Menyaksikan Dengan Dingin Dari Pinggir Lapangan. Oh. Suzimo Mengangkat Alisnya Dan Bertanya, Saya Dengar Anda Ingin Menjadikan Solitary Cloud Sebagai Tunggangan Anda. Itu Benar, Adalah Kehormatan Bagi Wim Itu Untuk Bisa Menjadi Tungganganku. Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Mencibir, Kenapa? Apa Kau Punya Masalah Dengan Itu? Ya. Suzimo Menganggup Dan Berkata Perlahan, Dia Tungganganku. Jika Anda Ingin Menaklukkannya, Anda Harus Meminta Pendapat Saya Terlebih Dahulu. Petik 2. Tentu. Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Mencengkram Tinjunya Dan Memutar Lehernya. Suara Tulang Retak Bisa Terdengar Dari Tubuhnya Saat Matanya Bersinar Dengan Kilatan Ganas. Jika Kamu Keberatan, Aku Akan Memukulmu Sampai Kamu Tidak Keberatan. Ledakan. Garis Keturunan Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Melonjak Dan Kakinya Menginjak Tanah Dengan Keras. Dia Meledak Dengan Kekuatan Luar Biasa Dan Menyerang Suzimo. Tidak Perlu Ada Omong Kosong Di Antara Naga, Mereka Semua Sangat Menentukan Dalam Membunuh. Ledakan. Ekspresi Suzimo Tenang. Dia Hanya Mengambil Satu Langkah Kedepan Dan Ledakan Yang Lebih Keras Terdengar. Bajak Langkah Surga. Tanah Bergetar. Naga Di Sekitarnya Tertangkap Basah Dan Terombang Ambing. Dengan Peloh Heaven Stride, Aliran Deras Mungkin Keluar Dari Tubuh Suzimo dan Menekan Tuan Muda Yang Masuk Dari Garis Keturunan Naga Banjir. Hem. Ekspresi Tuan Muda Naga Banjir Berubah. Saat Dia Tiba Di Depan Suzimo, Dia Merasakan Kekuatan Yang Menakutkan Melonjak Ke Arahnya Dan Hatinya Bergetar. Pria Itu Tampaknya Memiliki Beberapa Trik Di Lengan Bajunya. Pikiran Itu Melintas Di Benak Tuan Muda Naga Banjir Dan Pandangannya Menjadi Gelap. Astaga! Embusan Angin Jahat Bertiup Melewati. Suzimo Mengulurkan Telapak Tangannya Dan Merentangkan Jari-Jarinya, Menutupi Langit Dan Menciptakan Bayangan Besar Yang Menyelimuti Kepalanya Saat Ditekan. Aura Itu Tragis. Tuan Muda Naga Banjir Bergidik. Dia Akhirnya Menyadari Bagaimana Seratus Naga Aneh Dari Sebelumnya Dikalahkan. Tekanannya Terlalu Besar. Ini Adalah Penindasan Mutlak Dari Garis Keturunan Dan Kekuatan. Ah! Tuan Muda Naga Banjir Meraung Ke Langit Dan Mengeluarkan Raungan Naga Yang Keras. Mengedarkan Garis Keturunannya Hingga Batasnya, Dia Meninju Dengan Kedua Tinjunya Ke Arah Telapak Tangan Suzimo. Ledakan. Tinju Dan Telapak Tangan Bertabrakan Dengan Ledakan Keras. Suzimo Tidak Bergerak Dengan Ekspresi Tenang. Setelah Beberapa Saat, Darah Mengalir Dari Wajah Tuan Muda Naga Banjir. Retakan. 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 Suara Tulang Retak Bisa Terdengar Dari Lengannya. Uff. 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 Pakaian Dilengannya Terkoyak Dan Daging Dilengannya Meledak Menjadi Kabut Darah Di Bawah Tekanan Kekuatan Yang Menakutkan. Bang! Tuan Muda Naga Banjir Menghantam Tanah Dengan Keras, Menciptakan Lubang Besar. Naga Terkejut. Bahkan Naga Dari Lima Garis Keturunan Mengerutkan Kening. Satu Gerakan. Tuan Muda Naga Banjir Yang Setengah Langkah Ke Alam Karakteristik Dharma Bahkan Tidak Bisa Bertahan Melawan Satu Serangan Telapak Tangan Dari Longmo. Tidak Perlu Teknik, Ini Adalah Penindasan Garis Keturunan Mutlak. Bab 1075, Sapuan Mendominasi. Agar Adil, Garis Keturunan Yang Suzimo Kembangkan Dari Mistik Klasik Dari 12 Raja Iblis Dari Great Wilderness Lebih Kuat Daripada Garis Keturunan Illumination Dragon Yang Paling Murni. Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Di Hadapannya Bahkan Tidak Bisa Menandingi Garis Keturunan Dari Garis Keturunan Naga Penerangan, Bagaimana Dia Bisa Bertarung Melawan Suzimo. Suzimo Mampu Menekan Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Dengan Mudah Hanya Dengan Mengandalkan Fisiknya. Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Patah Dan Dagingnya Hancur. Dia Berjuang Untuk Berdiri Dan Menatap Suzimo Dengan Ganas. Meskipun Dia Kalah, Dia Tidak Akan Mengakui Kekalahan. Alasan Mengapa Dia Bisa Menjadi Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Adalah Karena Dia Telah Berjuang Keras Dan Menghadapi Situasi Yang Lebih Tragis. Cedera Ini Bukan Apa-Apa Baginya. Sekarang Dia Dikalahkan, Dia Secara Alami Akan Berkultivasi Lebih Keras Dan Bekerja Keras Untuk Menjadi Anggota Dari 5 Garis Keturunan Naga. Selama Naga Dari Garis Keturunan Naga Campuran Cukup Kuat, Mereka Memiliki Kesempatan Untuk Lulus Ujian Dari 5 Garis Keturunan Naga Untuk Menjadi Salah Satu Dari Mereka. Tentu Saja, Tes Ini Sangat Berbahaya. Dalam 10.000 Tahun Terakhir, Ada Kurang Dari 10 Naga Campuran Yang Bisa Lulus Ujian Ini Dan Nyawa Mereka, Dengan Mudah Terancam. Bagus. Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Menggertakkan Giginya. Long Mo, Kamu Memiliki Beberapa Trik Di Lengan Bajumu. Saya Akan Mengingat Penghinaan Hari Ini Di Hati Saya. Aku Pasti Akan Menantangmu Di Masa Depan. Masalah Hari Ini Belum Selesai. Suzimo Menunjuk Kedepan Solitary Cloud Dan Berkata Dengan Acuh Tak Acuh, Kemarilah Dan Minta Maaf. Hahaha. Meskipun Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Terluka Parah, Dia Mengangkat Kepalanya Dalam Tawa Seolah-olah Dia Telah Mendengar Lelucon Terbesar Di Dunia. Meminta Maaf. Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Bertanya Dengan Dingin Dengan Tatapan Mengejek, Long Mo, Sementara Aku Mungkin Kalah, Tidak Mungkin Jika Kamu Ingin Aku Menundukkan Kepalaku. Ini Tidak Terserah Anda Di Depan Saya. Ketika Suzimo Melihat Bahwa Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Masih Sangat Arogan, Dia Hanya Bisa Mendengus Dingin. Melangkah Maju, Dia Mengulurkan Tangan Dan Merai Leher Yang Terakhir, Mengangkatnya. Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Memiliki Fisik Yang Kuat Tetapi Suzimo Menggendongnya Seolah-olah Dia Sedang Menggendong Anak Ayam Dan Berbalik Untuk Berdiri Di Depan Solitari Cloud. Berlututlah Dan Minta Maaf. Nada Suara Suzimo Tenang Tapi Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi. Bermimpilah. Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Meludah Dengan Tatapan Ganas Tanpa Rasa Takut. Bang, Bang. Suzimo Menjulurkan Jari Kakinya Dan Menepuk Lutut Tuan Muda Dengan Lembut. Tulang Di Kedua Lututnya Retak Seketika. Ah. Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Tidak Bisa Menahannya Lebih Lama Lagi Dan Mengeluarkan Tangisan Yang Tragis. Lututnya Tertekuk Dan Dia Berlutut. Tidak Ada Belas Kasihan Di Mata Suzimo. Dibandingkan Dengan Cedera Solitari Cloud, Ini Bukan Apa-Apa. Untungnya, Kehidupan Solitari Cloud Tidak Dalam Bahaya. Jika Sesuatu Terjadi Pada Solitari Cloud, Suzimo Akan Berani Membunuh Bahkan Di Lembah Tulang Naga. Ekspresi Suzimo Dingin Saat Dia Menekan Kepala Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Di Depan Semua Orang. Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Memerah. Tidak Peduli Bagaimana Dia Menyalurkan Garis Keturunannya, Dia Tidak Bisa Menahan Tekanan Di Atasnya. Dia Hanya Bisa Menonton Tanpa Daya Saat Wajahnya Mendekati Tanah. Penghinaan. Itu Adalah Penghinaan Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya. Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Itu Marah. Suzimo Tidak Hanya Ingin Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Untuk Meminta Maaf, Dia Juga Bermaksud Untuk Menonton Naga Dari Garis Keturunan Naga Campuran. Jika Mereka Bertarung Secara Adil Dengan Solitari Cloud, Dia Tidak Akan Peduli. Namun, Jika Mereka Mencoba Menggertaknya Dalam Jumlah, Mereka Akan Berakhir Di Negara Bagian Yang Sama Dengan Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir. Long Mo, Apakah Kamu Tidak Berlebihan? Saat Itu, Tuan Muda Dari Garis Keturunan Cloud Dragon Menonjol Dan Memelototi Suzimo. Matanya Dipenuhi Dengan Semangat Juang Tanpa Rasa Takut. Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Banjir Merasakan Kekuatan Di Atas Kepalanya Menjadi Ringan Dan Tidak Bisa Menahan Perasaan Gembira. Akhirnya, Seseorang Menonjol. Melepaskan Telapak Tangannya, Suzimo Berbalik Dan Mengangguk. Karena Kamu Telah Mengambil Inisiatif Untuk Menonjol, Itu Menyelamatkanku Dari Kesulitan Mencarimu. Sebelum Dia Menyelesaikan Kalimatnya, Sosok Suzimo Melintas Dan Serangkaian Bayangan Muncul Di Belakangnya. Dalam Sekejap Mata, Dia Tiba Di Depan Tuan Muda Dari Garis Keturunan Cloud Dragon. Berlutut Juga. Suzimo Berteriak Dan Mengulurkan Telapak Tangannya Yang Besar, Meraih Kearah Tuan Muda Dari Garis Keturunan Cloud Dragon. Ekspresi Tuan Muda Cloud Dragon Berubah. Ketika Suzimo Menyerang, Dia Menyadari Bahwa Perbedaan Kekuatan Di Antara Mereka Berdua Terlalu Besar, Mereka Tidak Bisa Bertarung Langsung. Astaga! Tuan Muda Cloud Dragon Meludahkan Awan Kabut Raksasa Dan Menghilang. Dibandingkan Dengan Cloud Dragon Sebelumnya, Skill Rahasia Yang Dikeluarkan Oleh Tuan Muda Cloud Dragon Jelas Jauh Lebih Cemerlang. Dikelilingi Oleh Awan, Kesadaran Roh, Penglihatan Dan Pendengaran Suzimo Sangat Terpengaruh. Kehadiran Tuan Muda Cloud Dragon Tidak Menentu Dan Dia Bisa Menghindari Indra Suzimo. Dia Jelas Bukan Siapa-Siapa Untuk Menjadi Tuan Muda Dari Garis Keturunan. Suzimo Memiliki Ekspresi Tenang. Dia Memiliki Banyak Metode Yang Bisa Menghilangkan Keterampilan Rahasia Itu. Namun, Pada Saat Itu, Dia Tidak Bergerak Dan Bahkan Matanya Tertutup. Tiba-Tiba, Suzimo Membuka Matanya Dan Melepaskan Dua Cahaya Surgawi. Tiba-Tiba, Dia Bergeser Secara Horizontal Dan Bersandar Ke Arah Itu. Bang! Ada Suara Kekalahan Yang Membosankan. Sesosok Jatuh Dari Awan Dengan Darah Memuntahkan Dari Mulutnya. Setengah Dari Tubuhnya Hancur Dan Dia Tampak Menyedihkan, Itu Adalah Tuan Muda Cloud Dragon. Dua Gerakan. Bahkan Tuan Muda Cloud Dragon Yang Melepaskan Skill Rahasianya Hanya Bisa Menahan Dua Gerakan. Di Antara Banyak Teknik Suzimo, Yang Paling Sederhana Dan Termuda Adalah Mengandalkan Persepsi Rohnya. Satu-Satunya Cara Bagi Tuan Muda Cloud Dragon Untuk Menghindarinya Adalah Jika Dia Bisa Menahan Diri Dan Tidak Menyerang Suzimo. Kalau Tidak, Selama Dia Bergerak, Suzimo Akan Menjadi Yang Pertama Merasakannya. Tidak Peduli Seberapa Kuat Skill Rahasianya, Tubuh Aslinya Akan Terdeteksi. Awan Menyebar Dan Sosok Suzimo Muncul. Dia Mengambil Tuan Muda Cloud Dragon Dan Melemparkannya Kesamping Tuan Muda Float Dragon. Tuan Muda Naga Banjir Baru Saja Merasa Gembira Ketika Dia Menemukan Bahwa Tuan Muda Naga Awan Terlempar Ke Sisinya Juga. Bang! Bang! Suzimo Melakukan Hal Yang Sama Dan Menepuk Lutut Tuan Muda Cloud Dragon, Membuatnya Berlutut Di Depan Solitary Cloud. Kedua Tuan Muda Memiliki Ekspresi Jelek Dan Mata Mereka Memuntahkan Api. Di Bawah Pengawasan Begitu Banyak Naga, Ini Adalah Penghinaan Bagi Mereka. Ekspresi Tuan Muda Naga Melingkar Dan Naga Hujan Juga Mengerikan. Mereka Sudah Samar-Samar Menyadari Sesuatu. Namun, Mengingat Status Mereka, Tidak Mungkin Mereka Bisa Mundur Dalam Keadaan Seperti Itu. Mereka Tidak Menyangka Akan Memprovokasi Keberadaan Yang Begitu Menakutkan. Suzimo Berbalik Dan Berjalan Ke Arah Dua Tuan Muda, Berkata Dengan Tenang, Kalian Berdua, Berlutut Di Sini Juga. Ekspresi Kedua Tuan Muda Itu Sedikit Berubah. Cukup Benar. Longmo Ini Sebenarnya Ingin Kempat Tuan Muda Itu Berlutut Dan Meminta Maaf Kepada Solitary Cloud. Longmo, Jangan Berlebihan. Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Melingkar Berkata Dengan Tegas. Seharusnya Aku Yang Mengatakan Itu Pada Kalian. Suzimo Melangkah Maju Dan Tidak Membuang Napas Pada Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Melingkar. Dia Langsung Menyerang Dan Menekan Yang Terakhir. Anda, Petik 2. Sebelum Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Melingkar Bisa Bereaksi, Dia Terluka Parah Oleh Pukulan Suzimo Dan Jatuh. Perbedaannya Terlalu Besar. Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Hujan Juga Tidak Luput, Dia Terluka Parah Setelah Dua Kali Bernafas. Dalam Sekejap Mata, Keempat Tuan Muda Ditekan Oleh Suzimo. Suzimo Menyapu Garis Keturunan Naga Campuran Dengan Dominan. Bab 1076, Kekuatan 50%. Sebagian Besar Naga Memandang Suzimo Dengan Rasa Hormat Di Mata Mereka. Dalam Ras Naga, Kekuatan Berkuasa. Untuk Mendapatkan Pengakuan Dari Naga, Seseorang Harus Mengandalkan Kekuatan Mereka. Mulai Hari Ini, Setidaknya Di Wilayah Garis Keturunan Naga Campuran, Sebagian Besar Naga Tidak Akan Lagi Berani Memprovokasi Dia. Suzimo Membawa Tuan Muda Cloud Dan Coiling Dragon Dan Tiba Di Depan Solitary Cloud. Dia Menendang Dan Menghancurkan Lutut Kedua Tuan Muda Itu, Menyebabkan Mereka Berlutut. Meskipun keempat Tuan Muda Dikalahkan, Mereka Menolak Untuk Sujud. Di Mata Mereka, Longmo Tidak Akan Sombong Untuk Waktu Yang Lama. Mereka Tajam Dan Telah Lama Memperhatikan Bahwa Naga Dari Lima Garis Keturunan Ada Di Sini. Tidak Jauh, Bahkan Ada Orang-Orang Dari Garis Keturunan Naga Penerangan Yang Menonton Pertempuran. Mereka Telah Lama Mendengar Berita Bahwa Banyak Naga Penerangan Sedang Menunggu Longmo Meninggalkan Mata Air Surgawi Primordial Untuk Memberinya Pelajaran. Keempat Tuan Muda Percaya Bahwa Dengan Kekalahan Mereka, Naga Penerangan Yang Menonton Pertempuran Pasti Tidak Akan Tinggal Diam. Pada Saat Itu, Itu Akan Menjadi Akhir Bagi Longmo. Kekuatan Garis Keturunan Dari Garis Keturunan Naga Penerangan Jauh Lebih Kuat Dari Mereka Dan Jelas Bukan Sesuatu Yang Bisa Dibandingkan Dengan Longmo Mengingat Garis Keturunannya Yang Tidak Murni. Saat Itu, Beberapa Naga Penerangan Yang Menonton Dari Jauh Berjalan Mendekat. Keempat Tuan Muda Itu Disegarkan Dan Merasa Seolah-olah Luka Mereka Telah Berkurang. Piak, Piak, Piak. Tidak Jauh, Suara Tepuk Tangan Bisa Terdengar. Longkiu Dari Garis Keturunan Naga Penerangan Berjalan Dengan Ekspresi Santai. Sudut Bibirnya Sedikit Melengkung Saat Dia Berkomentar Dengan Nada Mengejek, Longmo, Kamu Benar-Benar Mengesankan. Kamu Sudah Menyapu Garis Keturunan Naga Campuran Setelah Sebulan Dilembah Tulang Naga. Petik 2. Hahaha. Garis Keturunannya Tidak Murni, Jadi Kurasa Dia Hanya Bisa Melampiaskan Amarahnya Pada Beberapa Naga. Beberapa Naga Penerangan Di Belakang Longkiu Tertawa Terbahak-bahak. Ras Naga Selalu Sangat Memusuhi Orang Luar. Lebih Jauh Lagi, Garis Keturunan Orang Luar Ini Tidak Murni Dan Dia Bahkan Menikmati Mata Air Suci Primordial Yang Tidak Dapat Dinikmati Oleh Banyak Naga. Alasan Mengapa Suzimo Begitu Mendominasi Adalah Karena Tidak Ada Aturan Atau Etiket Dalam Ras Naga. Jika Dia Ingin Mendapatkan Pijakan, Dia Harus Menunjukkan Kekuatan Absolut. Apakah Ada Sesuatu? Suzimo Tanpa Ekspresi. Ketika Dia Melihat Bahwa Mereka Berasal Dari Garis Keturunan Naga Penerangan, Dia Tidak Mau Mengganggu Mereka Karena Hubungannya Dengan Hantu Berambut Merah. Lebih Jauh Lagi, Silsilah Naga Penerangan Tidak Melakukan Sesuatu Yang Berlebihan Terhadap Solitary Cloud. Tidak Buruk Jika Kamu Ingin Membalas Dendam Atas Tungganganmu. Longkiu Mengangkat Dagunya Dan Berkata Dengan Dingin, Tapi Jangan Lupa, Ini Adalah Ras Naga. Tunggangan Anda Adalah Wim, Tidak Peduli Seberapa Kuat Anda, Anda Tidak Dapat Mengubah Nasibnya. Takdir. Suzimo Mencibir. Dia Tidak Pernah Percaya Pada Takdir. Jika Dia Percaya Pada Takdir, Dia Tidak Akan Bisa Sampai Ketempat Dia Hari Ini. Dia Tidak Ingin Repot Dengan Beberapa Naga Penerangan Juga Tidak Ingin Terlibat Konflik Dengan Mereka. Mengamati Sekelilingnya, Suzimo Menatap Naga-Naga Itu Dan Berkata Dengan Suara Berat, Aku Tidak Melakukan Ini Untuk Hal Lain. Saya Hanya Ingin Memperjuangkan Kesempatan Yang Adil Untuk Solitary Cloud. Tidak Peduli Dari Garis Keturunan Atau Garis Keturunan Apa Dia Berasal, Dia Telah Mendapatkan Pengakuan Dari Ras Naga Dengan Datang Kesini Dan Mendapatkan Sarang. Aku Tidak Peduli Jika Kalian Bertarung Melawan Solitary Cloud. Setelah Jedah Singkat, Suzimo Melanjutkan, Namun, Jika Dia Berkultivasi Di Sarang, Kalian Tidak Boleh Mengganggunya. Itulah Intinya, Siapapun Yang Berani Melewati Garis Bawah Itu Akan Berakhir Seperti Ini. Dengan Itu, Suzimo Menamparkan Kepala Keempat Tuan Muda Dan Menghancurkan Mereka Ketanah. Bang! Mereka Berlutut Dan Bersujud. Ketika Mereka Melihat Itu, Ekspresi Long Kiyu Dan Yang Lainnya Menjadi Gelap. Pengabayan Suzimo Membuat Mereka Marah. Long Mo, Apakah Kamu Masih Ingin Peduli Pada Orang Lain? Tatapan Long Kiyu Dingin Saat Dia Berkata Perlahan, Kamu Hanya Dengan Garis Keturunan Yang Tidak Murni. Jika Anda Ingin Memantapkan Diri Anda Dalam Garis Keturunan Naga Penerangan, Anda Harus Melewati Saya Terlebih Dahulu. Suzimo Sedikit Mengernyitkan Alisnya. Dia Menyerah Berulang Kali Tetapi Pihak Lain Memanfaatkannya Berkali-Kali. Dia Tidak Ingin Memiliki Konflik Dengan Siapapun Dari Garis Keturunan Naga Penerangan Karena Hantu Berambut Merah Dan Garis Keturunannya. Namun, Jika Long Kiyu Terus Tidak Menyadarinya, Itu Bukan Salah Suzimo. Petik Dua Tanda Tanya Petik Dua. Suzimo Mengangguk. Jangan Salahkan Aku Jika Kamu Berani Berbicara Seperti Itu Padaku. Ledakan. Suzimo Menginjak Kakinya Dan Tanah Bergetar. Long Kiyu Menyalurkan Garis Keturunannya Dan Auranya Melonjak. Dia Berdiri Di Tanah Dengan Kokoh Dan Tidak Bergerak Saat Dia Mencibir, Trik Licik. Sebelum Dia Bisa Menyelesaikan Kalimatnya, Suzimo Sudah Menyerang. Astaga! Sebuah Telapak Tangan Raksasa Turun Dan Menyebabkan Udara Meledak. Bayangan Menutupi Langit Dan Aura Menyesakan Melonjak Keluar. Long Kiyu Mengawasi Dari Samping Dan Sudah Bersiap Untuk Langkah Suzimo. Dia Mengangkat Tangannya Dan Darahnya Melonjak. Daging Di Lengannya Melebar Dan Pakaiannya Robek. Kedua Lengannya Yang Kuat Berotot Dan Memancarkan Aura Panas Seperti Dua Batang Besi Merah Raksasa. Hah! Menghembuskan Napas, Long Kiyu Mengangkat Tangannya Dan Memblokir Telapak Tangan Suzimo. Bang! Kedua Belah Pihak Bertabrakan Langsung. Gelombang Panas Melonjak Dan Menyebar Dengan Cepat Ke Segala Arah. Suzimo Tidak Bergerak Dengan Rambut Merahnya Berkibar. Namun, Ekspresi Long Kiyu Sedikit Berubah Dan Dia Terhuyung Mundur Tiga Langkah. Dia Sebenarnya Yang Dirugikan Dalam Putaran Pertama Pertukaran Di Antara Mereka. Kali Ini, Para Naga Benar-Benar Menyadari Betapa Menakutkannya Long Mo. Tidak Banyak Yang Bisa Menekan Garis Keturunan Naga Campuran. Namun, Jika Dia Bisa Bertarung Melawan Naga Dari Lima Garis Keturunan, Itu Membuktikan Bahwa Dia Memang Didukung Oleh Kekuatan Yang Luar Biasa. Long Kiyu Mundur Tiga Langkah Dan Tertawa Terbahak-bahak. Long Mo, Hanya Itu Yang Kamu Punya. Long Kiyu Tersenyum. Meskipun Aku Mundur Tiga Langkah, Tahukah Kamu Bahwa Aku Hanya Menggunakan Delapan Puluh Persen Dari Kekuatanku Untuk Bertahan Melawan Serangan Telapak Tanganmu. Jika Saya Melepaskan Kekuatan Penuh Saya, Anda Pasti Akan Dikalahkan. Oh. Su Zimo Mengangkat Alisnya. Dia Tidak Peduli Berapa Banyak Kekuatan Yang Digunakan Long Kiyu. Dia Hanya Tahu Bahwa Dia Hanya Menggunakan Tiga Puluh Persen Dari Kekuatannya Dalam Serangan Telapak Tangan Itu. Karena Itu Masalahnya, Ambil Serangan Telapak Tangan Lagi Dariku. Su Zimo Melangkah Maju Dan Mengulurkan Telapak Tangannya Sekali Lagi Untuk Menekan Pihak Lain. Astaga. Angin Jahat Bertiup. Mengaung. Long Kiyu Mengangkat Kepalanya Dan Melolong Ke Langit, Mengeluarkan Raungan Naga Yang Bergema Di Seluruh Dunia. Segera Setelah Itu, Tubuh Long Kiyu Melebar Dan Merobek Pakaiannya. Garis Keturunannya Didorong Ke Batasnya Dan Sisik Naga Merah Muncul Di Tubuhnya. Biasanya Berbicara, Selain Dari Pertempuran Di Dragon Blood Battlefield, Naga Tidak Diizinkan Untuk Kembali Ke Bentuk Naga Penuh Mereka Di Wilayah Lain. Tapi Sekarang, Long Kiyu Tidak Melanggar Aturan Ras Naga. Keadaannya Saat Ini Mirip Dengan Dragonification Su Zimo Di Masa Lalu, Itu Hanya Setengah Bentuk Naga. Di Antara Ras Naga, Ada Dua Fase Dragonification. Yang Pertama Adalah Setengah Naga Dan Yang Kedua Adalah Bentuk Naga Penuh. Long Kiyu Terdengar Menghina Dalam Nada Suaranya. Namun, Dia Tidak Berani Gegabu Melawan Su Zimo. Dengan Hanya Satu Pertukaran, Dia Telah Berubah Menjadi Bentuk Setengah Naga Dan Siap Untuk Melepaskan Semua Kekuatannya Untuk Bertahan Melawan Serangan Telapak Tangan Su Zimo. Raungan Meledak Dari Kedalaman Tenggorokan Long Kiyu. Dia Melangkah Maju Dan Mengangkat Tangannya Untuk Bertahan Melawan Serangan Telapak Tangan Yang Datang. Bang! Terdengar Suara Yang Memekakkan Telinga. Keduanya Mempertahankan Postur Itu Tanpa Bergerak, Seolah-olah Mereka Membeku. Setelah Jedah Singkat, Serangkaian Suara Berderak Terdengar Dari Dalam Tubuh Long Kiyu, Seolah-olah Semua Tulang Di Tubuhnya Telah Runtuh. Off! Long Kiyu Memuntahkan Setegup Darah. Di Bawah Tekanan Besar, Darah Merembes Keluar Dari Celah Sisik Naganya. Su Zimo Hanya Menggunakan 50% Dari Kekuatannya Tetapi Long Kiyu Tidak Bisa Bertahan Melawannya. Bap 1077, Berisik. Bahkan Jika Su Zimo Mengalahkan Lebih Dari 100 Naga Campuran Dan Menekan Empat Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Campuran, Naga Hanya Akan Sedikit Terkejut Tetapi Tidak Terkejut. Garis Keturunan Dari Garis Keturunan Naga Campuran Tipis Dan Ada Perbedaan Besar Dalam Kekuatan Tempur Mereka Dibandingkan Dengan 5 Garis Keturunan Naga. Tapi Sekarang, Long Kiyu Dari Garis Keturunan Naga Penerangan Ditekan Dengan Begitu Mudah Oleh Long Mo Di Depan Mereka, Itulah Yang Benar-Benar Menggerakkan Naga. Garis Keturunan Ras Naga Sangat Menakutkan Dan Fisik Mereka Kuat, Kebanyakan Dari Mereka Bertarung Dalam Pertarungan Jarak Dekat. Adapun Su Zimo, Dia Mengolah Mistik Klasik Of The Twelve Demon Kings Of The Great Wilderness Dan Kekuatan Tempur Jarak Dekat Adalah Yang Paling Menakutkan. Ditambah Dengan Tubuh Sejati Naganya, Dia Tak Terkalahkan. Banyak Pembudidaya Di Dunia Kultifasi Tahu Ini. Namun, Hanya Ada Beberapa Orang Di Lembah Tulang Naga Yang Mengetahui Latar Belakang Su Zimo. Naga-Naga Ini Pasti Gila Jika Mereka Pikir Mereka Bisa Mendapatkan Keuntungan Dalam Pertempuran Jarak Dekat. Sampai Sekarang, Su Zimo Bahkan Belum Pernah Menggunakan Garis Keturunannya Atau Teknik Pertarungan Jarak Dekat. Dia Hanya Mengandalkan Fisiknya Untuk Menekan Dan Menghancurkan Segalanya. Anda, NS, Pacaran, Kematian. Long Kiyu Berjuang Untuk Berdiri Dari Tanah Dan Menatap Tajam Ke Arah Su Zimo Dengan Ekspresi Marah. Dia Kalah Dari Orang Luar Tepat Di Depan Semua Orang Dan Itu Membuatnya Merasa Sangat Terhina. Kakak Kiyu, Apakah Kamu Baik-Baik Saja? Beberapa Naga Penerangan Di Belakangnya Mau Tak Mau Bertanya Dengan Ekspresi Khawatir. Enyah. Long Kiyu Mendorong Semua Orang Menjauh Dan Berkata Dengan Dingin, Aku Belum Kalah. Selama Long Kiyu Tidak Mengaku Kalah, Dia Bisa Terus Bertarung. Namun, Para Naga Tahu Bahwa Organ Long Kiyu Sudah Terguncang. Bahkan Jika Dia Terus Bertarung, Dia Hanya Akan Meminta Masalah. Ekspresi Su Zimo Acuh Tak Acuh. Agar Adil, Kekuatan Tempur Long Kiyu Jelas Tidak Lemah. Di Dunia Kultivasi, Dia Bahkan Bisa Dibandingkan Dengan Berbagai Murid Tituler. Namun, Itu Bukan Apa-Apa Di Mata Su Zimo. Dengan Bantuan Mata Air Surgawi Primordial, Tubuhnya Pulih Dan Dia Telah Memasuki Rana Void Reversion Dan Memperoleh Pure Yang Spirit, Menyebabkan Kekuatan Tempurnya Meningkat Pesat. Tidak Berlebihan Untuk Mengatakan Bahwa Dia Tak Terkalahkan Dalam Pertarungan Jarak Dekat. Long Kiyu Terengah Engah Dan Aliran Besar Udara Keluar Dari Hidum Dan Mulutnya. Itu Membawa Aura Panas Dan Kemarahan Di Hatinya Semakin Membara. Bahkan Beberapa Naga Penerangan Tidak Jauh Bisa Merasakannya. Kakak Kiyu. Salah Satu Naga Penerangan Merasa Hatinya Tenggelam Saat Dia Samar-Samar Menyadari Sesuatu. Dia Tidak Bisa Membantu Tetapi Berseru Dengan Lembut, Ingin Mengingatkan Long Kiyu Untuk Tenang. Namun, Long Kiyu Sepertinya Tidak Mendengar Apa-Apa. Silsila Illumination Dragon Memiliki Atribut Api Dan Kebanyakan Dari Mereka Sangat Pemarah Dan Tidak Sabar, Itu Sama Untuk Long Kiyu. Awalnya, Dia Sudah Merasa Sangat Terhina Setelah Kekalahannya. Namun, Sikap Acu Ta Acu Su Zimo Semakin Memicu Dia. Penghinaan. Long Kiyu Mengalami Meremehkan Tidak Seperti Sebelumnya. Dia Adalah Seekor Naga. Dia Tidak Akan Pernah Membiarkan Orang Luar Dengan Garis Keturunan Yang Tidak Murni Naik Di Kepalanya. Dia Lebih Suka Menanggung Hukuman Dari Aturan Klan Dan Mendapatkan Kembali Martabatnya Dengan Menginjak-Injak Orang Luar Ini. Saat Pikiran Itu Muncul Di Benaknya, Itu Tumbuh Liar Dan Tak Terbendung. Mengaung. Akhirnya, Long Kiyu Tidak Bisa Lagi Menahannya Dan Melolong Ke Langit, Mengeluarkan Raungan Naga Yang Keras. Sisik Naga Tumbuh Di Wajahnya Dan Kepalanya Berubah, Membentuk Sepasang Tanduk Naga Merah Raksasa Yang Mengjulang Tinggi. Meretih. Serangkaian Suara Berderak Datang Dari Tubuhnya. Tubuhnya Mengembang Dan Memanjang Terus-Menerus. Dalam Sekejap Mata, Long Kiyu Telah Menghilang Dan Berubah Menjadi Naga Merah Yang Panjangnya Puluhan Kaki. Sisik Naga Tumbuh Padat Di Tubuh Naga Raksasa Itu. Masing-Masing Seukuran Telapak Tangan Dan Mereka Tampak Seperti Potongan Besi Panas Yang Memancarkan Aura Panas. Long Kiyu Menggelengkan Kepalanya Dan Memelototi Suzimo Yang Sekecil Semut Di Tanah Dengan Mata Naga Seukuran Lenteranya, Memancarkan Kekuatan Luar Biasa Dari Ras Naga. Ini Adalah Bentuk Lengkap Naga. Biasanya, Selain Dari Medan Perang Darah Naga, Naga Tidak Diizinkan Untuk Melepaskan Bentuk Lengkap Mereka Di Wilayah Lain Di Lembah Tulang Naga. Itu Karena Ketika Bentuk Naga Lengkap Dilepaskan, Kekuatannya Akan Meningkat Secara Eksponensial Dan Kekuatan Penghancurnya Akan Terlalu Menakutkan. Jika Tidak Bisa Menahan Kekuatannya, Akan Ada Naga Yang Akan Mati. Sebagai Kesetaraan Dengan Dunia Fana, Bahkan Jika Anak-Anak Terluka Dalam Pertarungan Tangan Kosong, Tidak Ada Hal Serius Yang Akan Terjadi. Namun, Jika Mereka Menggunakan Pedang Tajam, Hasilnya Tidak Akan Terduga. Naga Langka Dan Sulit Untuk Berkembang Biak, Tidak Mungkin Mereka Membiarkan Bentuk Naga Lengkap Dilepaskan Dalam Pertarungan Pribadi. Itu Adalah Aturan Klan. Siapapun Yang Tidak Mematuhinya Akan Dihukum Berat. Tapi Sekarang Setelah Long Kiyu Dikalahkan, Pukulan Yang Dia Terima Terlalu Besar Dan Dia Telah Kehilangan Rasionalitasnya. Saat Ini, Hanya Ada Satu Pikiran Di Benaknya, Untuk Menginjak-Injak Orang Luar Yang Lemah Ini Di Bawah Kakinya. Naga Terkejut Dan Mundur Satu Demi Satu. Begitu Seekor Naga Mulai Bertarung Dalam Bentuk Lengkapnya Dan Tubuhnya Yang Panjangnya Puluhan Kaki Bergerak, Ada Kemungkinan Besar Bahwa Yang Lain Akan Ditarik Kedalam Pertarungan. Itu Masih Baik-Baik Saja Untuk Naga Dari Lima Garis Keturunan. Namun, Bagi Mereka Yang Berasal Dari Garis Keturunan Naga Campuran, Jika Mereka Dihantam Oleh Naga Penerangan Sepanjang Puluhan Kaki, Mereka Akan Terluka Parah Bahkan Jika Mereka Tidak Mati. Kekuatan Naga Itu Seluas Lautan Dan Melonjak. Bahkan Naga Yang Berdiri Jauh Merasa Jantung Mereka Berdetak Kencang. Banyak Naga Dari Garis Keturunan Naga Campuran Tidak Bisa Bertahan Melawan Kekuatan Naga Ini. Namun, Di Medan Perang, Ekspresi Suzimo Acu Tak Acu Seperti Biasa Saat Dia Berdiri Di Sana Dengan Tenang. Matanya Sedalam Laut Dan Tatapannya Tenang Tanpa Emosi. Pria Dan Naga Itu Berhadapan. Perlahan-lahan, Naga Memiliki Ilusi. Alih-alih Long Kiyu Memandang Rendah Suzimo, Yang Terjadi Justru Sebaliknya. Dibandingkan Dengan Tubuh Naga Long Kiyu, Suzimo Terlihat Sangat Kecil Seperti, Seperti Kerikil. Namun, Entah Kenapa, Itulah Ilusi Yang Dirasakan Para Naga Saat Mereka Menyaksikan Pemandangan Itu. Itu Adalah Aura Yang Tidak Terlihat. Bahkan Dalam Wujud Naga Lengkapnya, Long Kiyu Tidak Bisa Menandingi Aura Suzimo. Seekor Naga Bertanduk Menggelengkan Kepalanya Sedikit. Long Kiyu Kalah. Tak Seorang Pun Di Medan Perang Yang Tahu Apa Yang Long Kiyu Rasakan Saat Ini. Di Bawah Tatapan Suzimo, Dia Merasa Tidak Berdaya. Yang Ingin Dia Lakukan Hanyalah Membungkuk Dan Mengambil Wujud Manusianya Sekali Lagi, Menundukkan Kepalanya Yang Angku Itu. Dia Merasakan Tekanan Yang Tak Terbayangkan. Seolah-olah Melakukan Hal Seperti Itu Di Depan Long Mo Dianggap Sebagai Tindakan Pemberontakan Terhadap Atasannya. Long Kiyu Membenci Perasaan Itu. Jauh Dilubuk Hatinya, Dia Sudah Mulai Panik. Dia Tahu Bahwa Jika Dia Tidak Menyerang Sekarang, Dia Harus Sujud Dan Mengaku Kalah Di Depan Suzimo Hanya Karena Tatapan Suzimo. Mengaum. Long Kiyu Mengumpulkan Keberaniannya Dan Mengeluarkan Raungan Memekakkan Telinga Pada Suzimo. Betapa Berisiknya. Sebelum Raungan Itu Memudar, Suzimo Berteriak Pelan Dan Tiba Di Bawah Long Kiyu Dalam Sekejap. Dia Mengulurkan Telapak Tangannya Yang Besar Dan Merai Ekor Naga Long Kiyu. Mengayunkan Lengannya, Dia Menghancurkannya Ke Tanah. Ledakan. Ledakan Memekakan Telinga Yang Mengguncang Langit Dan Bumi Terdengar. Jantung Naga Berdetak Kencang. Setelah Ledakan Keras, Ada Keheningan. Debu Dan Kerikil Beterbangan Kemana-Mana Di Tanah. Sesaat Kemudian. Debu Menyebar Dan Dijurang Yang Panjangnya Lebih Dari Seratus Kaki Tergeletak Illumination Dragon Yang Terluka Parah. Matanya Tertutup Rapat Dan Dia Benar-Benar Tidak Sadarkan Diri. Bab 1078, Badai. Untuk Waktu Yang Sangat Lama, Sekitar Medan Perang Menjadi Sunyi. Naga Melihat Sosok Itu Tidak Jauh Saat Emosi Rumit Melonjak Di Hati Mereka. Orang Luar Ini Hanya Tinggal Di Lembah Tulang Naga Selama Sebulan Dan Belum Memolah Berbagai Teknik Budidaya Ras Naga. Selanjutnya, Garis Keturunan Orang Luar Ini Tidak Murni. Namun, Justru Orang Luar Yang Menginjak-Injak Martabat Naga Di Lembah Tulang Naga. Sulit Membayangkan Bagaimana Long Mo Akan Tumbuh Jika Dia Berkultivasi Di Lembah Tulang Naga Selama Lebih Dari Ratusan Atau Bahkan Seribu Tahun. Seekor Naga Bertanduk Melirik Kesamping Dan Berbisik Kepada Anggota Klannya Di Sampingnya, Kembalilah Dan Beritahunya Tertua Bahwa Long Mo Telah Keluar Dari Pengasingan. Selain Itu, Dia Tidak Lemah Dan Sedikit Rumit. Katakan Padanya Untuk Berhati-Hati. Petik 2. Oke. Klan Itu Berbalik Dan Pergi, Menuju Habitat Garis Keturunan Naga Bertanduk. Beberapa Naga Penerangan Yang Tersisa Saling Bertukar Pandang Dan Menganggup Diam-Diam Sebelum Pergi Dengan Tergesa-Gesa. Di Medan Perang, Su Zemo Tidak Bisa Diganggu Dengan Long Kiyu Yang Terbaring Di Tanah. Dia Bahkan Tidak Tahu Nama Long Kiyu. Karena Naga Penerangan Ini Telah Merilis Wujud Naga Lengkapnya, Secara Alami Akan Ada Penegak Ras Naga Yang Akan Mencarinya Dan Menghukumnya Dengan Berat. Su Zemo Berbalik Dan Kembali Kesisi Solitary Cloud. Tatapannya Bergeser Saat Dia Melihat Empat Tuan Muda Dari Garis Keturunan Naga Campuran Yang Berlutut Di Depannya. Keempat Tuan Muda Masih Tercengang Dan Tidak Dapat Pulih Dari Adegan Mengejutkan Sebelumnya. Merasakan Tatapan Su Zemo, Mereka Berempat Tersentak Bangun Dan Berkeringat Dingin. Alasan Mengapa Mereka Berempat Menolak Untuk Tunduk Lebih Awal Antara Lain Karena Mereka Malu. Di Sisi Lain, Dan Yang Paling Penting, Mereka Berempat Percaya Bahwa Pasti Ada Seseorang Di Garis Keturunan Naga Penerangan Yang Bisa Menekan Long Mo. Pada Saat Itu, Long Mo Mungkin Berakhir Dalam Keadaan Yang Lebih Buruk Dari Mereka Dan Tidak Pasti Siapa Yang Akan Menjadi Bahan Tertawaan. Namun, Mereka Tidak Mengira Long Kiyu Dari Garis Keturunan Naga Penerangan Akan Ditekan Oleh Long Mo Juga. Tuan Muda Naga Banjir Merasa Jengkel Ketika Dia Mengingat Bagaimana Mereka Mengambil Inisiatif Untuk Menantang Orang Ini Sebelumnya. Meminta Maaf. Su Zemo Tidak Banyak Bicara Dan Hanya Mengucapkan Sepatah Katapun. Namun, Mereka Berempat Merasakan Tekanan Yang Sangat Besar. Samar-Samar Mereka Bisa Merasakan Bahwa Mereka Tidak Akan Mampu Menanggung Konsekuensinya Jika Ini Terus Berlanjut. M Maaf. Tuan Muda Naga Banjir Menundukkan Kepalanya Dan Berbisik. Meskipun Suaranya Lembut, Naga Yang Hadir Memiliki Pendengaran Yang Kuat Dan Secara Alami Dapat Mendengarnya Dengan Jelas. Tiga Tuan Muda Lainnya Juga Tidak Bertahan Dan Meminta Maaf Satu Demi Satu. Solitaire Cloud Mengepalkan Tinjunya Dengan Ekspresi Emosional Saat Dia Bersandar Di Dinding Yang Dingin Dengan Hati Yang Membara. Dia Sudah Sangat Senang Karena Su Zemo Bisa Membawanya Ke Lembah Tulang Naga. Dia Tidak Menyesal Bahkan Jika Dia Mati Di Sini. Apa Yang Tidak Dia Duga Adalah Dia Akan Menerima Rasa Hormat Dari Para Naga Di Sini. Namun, Rasa Hormat Ini Tidak Datang Dari Hati Para Naga. Kalian Bisa Pergi. Su Zemo Melambaikan Tangannya. Kempat Tuan Muda Itu Lututnya Patah Tetapi Mereka Berjuang Untuk Berdiri Diam. Menahan Rasa Sakit, Mereka Berbalik Dan Terhuyum-Huyum Pergi. Setiap Orang. Su Zemo Mengamati Sekelilingnya Dan Berkata Dengan Suara Yang Dalam, Meskipun Solitari Cloud Adalah Tungganganku, Aku Tidak Akan Membelanya Tanpa Alasan. Jika Dia Dikalahkan Dan Terluka Karena Dia Bertarung Dengan Siapapun Di Luar Sarang, Itu Karena Dia Tidak Cukup Terampil. Dia Tidak Bisa Menyalahkan Siapapun Karena Kurangnya Kekuatannya Dan Aku Juga Tidak Akan Ikut Campur. Pada Saat Itu, Keributan Pecah Di Antara Naga. Banyak Naga Menatap Solitari Cloud Dengan Tatapan Bermusuhan. Ini Berarti Selama Itu Adalah Pertarungan Yang Adil, Mereka Masih Bisa Memberi Pelajaran Pada Solitari Cloud. Su Zemo Berbalik Dan Menatap Solitari Cloud Tanpa Berkata Apa-Apa, Matanya Dipenuhi Dengan Dorongan Dan Kepercayaan. Meskipun Su Zemo Telah Menyelamatkan Solitari Cloud Dengan Bertarung Di Sini, Solitari Cloud Masih Harus Mengandalkan Dirinya Sendiri Jika Dia Ingin Bertahan Di Lembah Tulang Naga. Kesempatan Itu Tepat Di Hadapannya. Su Zemo Berjuang Untuk Menciptakan Lingkungan Yang Adil Baginya. Apakah Solitari Cloud Bisa Berubah Menjadi Naga Atau Bergabung Dengan Lima Garis Keturunan Terserah Pada Dirinya Sendiri? Apakah Solitari Cloud Bisa Mengikuti Jejak Su Zemo Atau Tidak Tergantung Pada Takdirnya? Solitari Cloud Mengerti Arti Di Mata Su Zemo Dan Menganggup Berat. Pada Saat Itu, Hatinya Melonjak Dengan Kebanggaan Yang Tak Terbatas. Awalnya, Tujuan Kultifasinya Adalah Berubah Menjadi Naga Dan Menjadi Anggota Ras Naga. Baru Sekarang Dia Menyadari Bahwa Jika Dia Bisa Mengikuti Su Zemo, Masa Depannya Akan Menjadi Langit Dan Bintang. Bahkan Darat Antian Huang Tidak Dapat Membatasinya. Naga Secara Bertahap Menyebar. Su Zemo Mengirim Solitari Cloud Kembali Kesarang Naga Dan Pergi Juga. Solitari Cloud Perlu Berkultifasi Dan Begitu Juga Dia. Dalam Mystic Classic Of The Twelve Demon Kings Of The Great Wilderness, Bagian Yin Dan Yang Spirit Terkait Dengan Dragon King The Solathe Ocean. Itu Masih Baik-Baik Saja Untuk Bagian Roh Yin Dan Su Zemo Berkultifasi Tanpa Masalah. Namun, Bagian Yang Spirit Dipenuhi Dengan Sejumlah Besar Kata-Kata Kuno Dan Dia Tidak Dapat Memahami Makna Di Baliknya. Itulah Alasan Mengapa Dia Hampir Tidak Bisa Memahami Pengetahuan Dangkal Dari Seni Dharma, Baren, Di Bagian Yang Spirit. Itu Tidak Kuat Atau Lemah. Kekuatan Baren Tampaknya Tidak Memiliki Batasan Ranah. Kembali Ketika Dia Berada Di Alam Naschen Sol, Dia Bisa Menggunakan Baren Untuk Mempengaruhi Karakteristik Dharma Daolor. Ini Adalah Aspek Menakutkan Dari Baren. Namun, Kekuatan Baren Juga Tidak Terlalu Kuat. Bahkan Di Pusat Tandus, Umur Berkurang 100 Tahun Sekali, Efek Pada Perbatasan Bahkan Hampir Dapat Diabaikan. Void Reversions Memiliki Umur 5.000 Tahun. Karakteristik Dharma Daolord Memiliki Umur 10.000 Tahun. Memang, Tandus Secara Alami Merupakan Ancaman Besar Bagi Para Pembudidaya Di Tahun-Tahun Senja Mereka. Saat Itu, Daolord of Helvire Hol Karakteristik Dharma Mati Diam-Diam Setelah Diselimuti Oleh Baren. Namun, Untuk Void Reversions Daobeings Atau Dharma Charakteristik Daolord Pada Puncaknya, Umur 100 Tahun Tidak Dianggap Banyak. Selama Mereka Cukup Kuat, Mereka Pasti Bisa Melarikan Diri. Oleh Karena Itu, Su Zimo Bermaksud Memanfaatkan Kesempatannya Untuk Berkultivasi Dalam Ras Naga Untuk Melihat Apakah Dia Dapat Memahami Rahasia Tandus Dan Melepaskan Kekuatannya Yang Sebenarnya. Ini Adalah Satu-Satunya Seni Dharma Dari Bagian Yin Dan Yang Spirit. Kekuatan Seni Dharma Itu Jelas Tidak Selema Itu. Selain Baren, Ada Skill Rahasia Esens Spirit Lain Di Bagian Yang Spirit. Su Zimo Berhasil Memahami Sedikit Tentang Baren. Namun, Untuk Keterampilan Rahasia Roh Esensi, Kata-Kata Kuno Bahkan Lebih Rumit Dan Dia Tidak Bisa Memahaminya Sama Sekali. Menurut Deskripsi Di Bagian Yang Spirit, Kekuatan Skill Rahasia Esens Spirit Ini Bahkan Lebih Menakutkan. Keterampilan Rahasia Roh Esensi Ini Juga Merupakan Inti Dari Seluruh Bagian Roh Yang. Skill Rahasia Esens Spirit Dikenal Sebagai Reverse Skale. Siapapun Yang Menyentuh Skala Terbalik Naga Akan Mati. Jika Dia Bisa Memahami Rahasia Reverse Skale Dalam Ras Naga, Kekuatan Tempurnya Akan Naik Ke Level Lain. Su Zimo Menuju Habitat Garis Keturunan Naga Penerangan Dengan Antisipasi. Pada Saat Itu, Dia Tidak Tahu Bahwa Seluruh Habitat Garis Keturunan Naga Penerangan Telah Jatuh Kedalam Kekacauan Dalam Perjalanan Kembali. Itu Seperti Batu Yang Menyebabkan Seribu Riak Dan Menyebabkan Kegemparan Besar. Awalnya, Banyak Naga Penerangan Tidak Menyukai Su Zimo. Tapi Sekarang Su Zimo Benar-Benar Menyapu Garis Keturunan Naga Campuran Dan Long Kiyu Dari Garis Keturunan Naga Penerangan, Banyak Naga Penerangan Marah. Su Zimo Belum Menyadari Bahwa Badai Lain Sedang Menunggunya Di Dalam Garis Keturunan Naga Penerangan. Bab 1079, Peringkat Naga Tersembunyi. Long Kiyu Dikalahkan Oleh Pendatang Baru Itu. Long Mo Ini Memiliki Beberapa Trik Di Lengan Bajunya. Dikatakan Bahwa Long Kiyu Melanggar Aturan Klan Dan Berubah Menjadi Bentuk Naga Lengkapnya. Namun, Dia Masih Ditekan Oleh Satu Gerakan. Petik 2. Saya Tidak Percaya, Seberapa Mampuka Orang Luar Dengan Garis Keturunan Yang Tidak Murni Dan Belum Berkultifasi Di Sini. Pada Saat Itu, Setiap Naga Penerangan Muda Di Habitat Naga Penerangan Sedang Mendiskusikan Masalah Ini. Sebagian Besar Illumination Dragons Dari Rana Void Reversion Sangat Ingin Mencobanya. Mereka Telah Bertarung Melawan Satu Sama Lain Berkali-Kali Dan Sudah Lama Muak Karenanya. Sekarang Orang Luar Akhirnya Tiba, Setiap Naga Penerangan Ingin Melawan Su Simo. Saya Mendengar Bahwa Bahkan Long Ye Telah Diperingatkan Dan Keluar Dari Pengasingan. Saudara Ye Keluar Dari Pengasingan. Naga Penerangan Berseru, Sebelum Saudara Ye Memasuki Pengasingan, Dia Sudah Menduduki Peringkat Kelima Di Peringkat Naga Tersembunyi. Sekarang Dia Keluar, Sepertinya Dia Memiliki Kesempatan Untuk Naik Ke Peringkat Berikutnya. Long Moe Ini Cukup Bagus Untuk Bisa Menarik Perhatian Naga Di Peringkat Naga Tersembunyi. Naga Penerangan Lain Tiba-Tiba Berkata Secara Misterius, Aku Dengar Bukan Hanya Kaka Ye, Ada Juga Naga Di Peringkat Naga Tersembunyi Yang Siap Menimbulkan Masalah Bagi Long Moe. Wee Hao. Banyak Naga Penerangan Datang Dan Bertanya Dengan Rasa Ingin Tahu. He He. Naga Penerangan Tertawa Aneh Dan Berkata Dengan Suara Rendah, Satu-Satunya Naga Betina Di Peringkat Naga Tersembunyi. Set. Setelah Mendengar Itu, Naga Penerangan Di Sekitarnya Tersentak Dan Ekspresi Mereka Berubah. Naga Tiran Itu. Mengingat Temperamen Tyron Dragon Itu, Bahkan Jika Long Moe Tidak Mati, Dia Pasti Akan Kehilangan Lapisan Kulitnya. Set. Tetap Tenang. Jika Dia Mendengar Kita Memanggilnya Tyron Dragon, Dia Pasti Akan Datang Mencari Masalah Dengan Kita. Katakan, Long Si Sangat Cantik, Tapi Mengapa Emosinya Lebih Buruk Dari Kita Naga Penerangan? Aku Benar-Benar Ingin Tahu Naga Mana Yang Bisa Menjinakannya. Saya Mendengar Bahwa Nomor Satu Dari Peringkat Naga Tersembunyi Sedang Mengejarnya. Maksudmu Mengatakan, Banyak Naga Penerangan Saling Bertukar Pandang Dengan Ekspresi Aneh. Saat Itu, Keributan Pecah Di Kejauhan Dan Banyak Naga Penerangan Menuju Dengan Ekspresi Tidak Ramah. Long Moe Kembali. Seseorang Berkata. Sepanjang Jalan, Su Zemo Merenungkan Rencana Masa Depannya Dalam Perlombaan Naga. Ketika Dia Tiba Di Habitat Naga Penerangan Dan Melihat Naga Penerangan Yang Sangat Ingin Bertarung, Dia Menyadari Bahwa Pertempuran Sebelumnya Masih Jauh Dari Cukup Baginya Untuk Mengamankan Pijakan Di Lembah Tulang Naga. Sebaliknya, Dalam Ras Naga, Seseorang Membutuhkan Metode Gemuruh Yang Dapat Menaklukkan Kelompok Naga. Kalau Tidak, Tidak Akan Ada Penurunan Dalam Pertarungan Seperti Itu. Di Kedua Sisi Jalan Berdiri Banyak Naga Penerangan. Masing-Masing Dari Mereka Memandang Su Zemo Dengan Permusuhan Dan Provokasi. Su Zemo Terus Maju Dengan Tenang. Itu Orang Luar, Dia Tidak Terlihat Istimewa. Fufu, Dia Memiliki Fitur Yang Halus Dan Tubuh Yang Lemah. Aku Bisa Menekannya Dengan Satu Jari. Semakin Banyak Naga Iluminasi Berkumpul Di Sini. Tak Lama, Su Zemo Menyadari Bahwa Dia Telah Memasuki Mata Air Surgawi Primordial Saat Dia Tiba. Dia Tidak Tahu Tata Letak Habitat Naga Penerangan Juga Tidak Tahu Di Mana Sarangnya. Permisi, Di Mana Sarang Saya? Su Zemo Datang Ke Hadapan Naga Penerangan Dan Bertanya Dengan Senyum Ramah. Meskipun Illumination Dragon Hanya Berada Di Alam Naschen Sol, Dia Sama Sekali Tidak Takut Pada Su Zemo. Dia Hanya Mencibir Dan Memutar Matanya, Mengabaikan Yang Terakhir Sepenuhnya. Su Zemo Tidak Terganggu. Setelah Mengambil Beberapa Langkah, Dia Datang Ke Hadapan Naga Penerangan Lainnya Dan Bertanya Sambil Tersenyum, Bolehkah Saya Tahu Di Mana Sarang Saya? Naga Penerangan Ini Berada Di Ranah Void Reversion. Ini Berarti Mereka Berdua Memiliki Kesempatan Untuk Bertarung. Apakah Kamu Ingin Tahu? Naga Penerangan Menyeringai Dan Menunjuk Hidungnya, Berkata Dengan Dingin, Lewati Aku Dulu. Keduanya Sangat Dekat Satu Sama Lain. Su Zemo Menatap Naga Penerangan Muda Di Depannya Dengan Tenang Dan Menggelengkan Kepalanya Dengan Lembut Sambil Menghela Nafas. Kamu Terlalu Lemah. Saat Dia Mengatakan Itu, Su Zemo Tiba-Tiba Mengulurkan Tangan. Gerakannya Secepat Kilat Tanpa Peringatan Apapun. Naga Penerangan Tidak Menyangka Su Zemo Begitu Tegas Dan Menyerang Lebih Dulu Meskipun Dikelilingi Oleh Sekelompok Naga. Saat Dia Linglung, Telapak Tangan Su Zemo Telah Mendarat Di Atas Kepalanya Dan Menggosoknya Dengan Lembut. Sejumlah Besar Energi Melonjak Kedalam Kesadarannya Dan Mata Illumination Dragon Berputar Kembali. Tubuhnya Lemas Dan Dia Pingsan Di Tempat, Mengikuti Jejak Su Zemo. Hem, Longmo, Beraninya Kamu. Raungan Terdengar Dari Naga. Kamu Tidak Yakin. Su Zemo Mengalihkan Pandangannya Ke Arahnya. Void Reversion Illumination Dragon Tidak Takut Sama Sekali. Dia Melompat Ke Udara Dan Berubah Menjadi Setengah Naga Dengan Cakar Dan Taring Yang Tajam. Dalam Pertarungan Antar Naga, Sangat Sedikit Yang Akan Segera Mengambil Bentuk Setengah Naga Mereka. Ini Juga Berarti Bahwa Naga Penerangan Waspada Dan Bersiap Untuk Melepaskan Kekuatan Penuhnya. Ledakan. Menginjak Ke Bawah, Su Zemo Bangkit Dari Tanah Dan Melemparkan Pukulan Ke Illumination Dragon Di Udara. Tatapan Naga Penerangan Itu Ganas Saat Dia Meraih Ke Arah Kepalan Tangan Su Zemo Dengan Satu Tangan Sementara Cakar Naganya Yang Lain Menyapu Ke Arah Kepala Su Zemo. Mata Su Zemo Bersinar Dengan Ejekan Dan Dia Tidak Menghindar Sama Sekali. Bang. Tinju Dan Telapak Tangan Bertabrakan. Retakan. 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 Segera Setelah Itu, Suara Tulang Retak Terdengar Di Udara. Naga Penerangan Mengungkapkan Ekspresi Sedih Saat Dia Merasakan Kekuatan Yang Tak Tertandingi Melonjak Ke Dalam Tubuhnya. Hal Pertama Yang Mengalah Adalah Pergelangan Tangan Dan Lengannya. Bahkan Dengan Perlindungan Sisik Naganya, Tulang Di Dalamnya Sudah Patah. Sebelum Cakar Naganya Yang Lain Bisa Menyentuh Kepala Su Zemo, Seluruh Tubuhnya Terlempar Oleh Pukulan Su Zemo. Bahkan Di Udara, Dia Memuntahkan Seteguk Darah Dan Jatuh Ke Tanah, Berteriak. Kali Ini, Para Naga Tercengang. Di Antara Mereka, Beberapa Kuat Sementara Yang Lain Lemah Dalam Pertempuran. Namun, Bahkan Ahli Terkuat Pun Akan Kesulitan Melepaskan Kekuatan Seperti Itu Yang Bisa Mengalahkan Naga Penerangan Dalam Wujud Setengah Naganya Dengan Satu Pukulan. Dengan Kekuatan Itu, Dia Seharusnya Memiliki Kesempatan Untuk Menantang Peringkat Naga Tersembunyi, Kan? Suara Lemah Terdengar Dari Kerumunan. Peringkat Naga Tersembunyi. Su Zemo Sedikit Mengernyitkan Alisnya. Nama Itu Terdengar Familiar, Seolah-olah Dia Pernah Melihatnya Di Suatu Tempat Sebelumnya. Setelah Merenung Sejenak, Sebuah Pikiran Melintas Di Benaknya. Di Alun-Alun Pusat Lembah Tulang Naga, Dia Sepertinya Telah Melihat Dua Daftar Peringkat Raksasa Dalam Perjalanannya Ke Habitat Naga Campuran Setelah Keluar Dari Mata Air Surga Wipurba. Salah Satunya Adalah Peringkat Naga Tersembunyi. Ada Sepuluh Nama Ras Naga Tertulis Di Atasnya Dan Mereka Berasal Dari Garis Keturunan Yang Berbeda. Bahkan Tanpa Pengenalan Siapapun, Dia Secara Kasar Bisa Menebak Bahwa Naga Di Peringkat Naga Tersembunyi Pasti Yang Terkuat Dan Termuda Dari Lima Garis Keturunan. Pada Kenyataannya, Tebakan Suzymo Tidak Salah. Sepuluh Tempat Di Peringkat Naga Tersembunyi Adalah Sepuluh Naga Terkuat Di Ranah Void Reversion. Peringkat Lainnya Adalah Peringkat Naga Langit, Sesuai Dengan Sepuluh Makhluk Ras Naga Terkuat Di Alam Karakteristik Dharma. Dua Daftar Peringkat Sangat Berharga. Peringkat Akan Berubah Setiap Saat Juga. Selama Seseorang Bisa Mengalahkan Naga Di Atas, Mereka Akan Menggantikannya. Tidak Mengherankan, Tuan Muda Dari Lima Garis Keturunan Akan Menjadi Nomor Satu Dari Peringkat Naga Surgawi. Suzymo Meliriknya Sekali Dan Kesan Terdalamnya Adalah Bahwa Ada Lima Naga Di Peringkat Naga Tersembunyi Yang Berasal Dari Garis Keturunan Naga Biru. Selanjutnya, Peringkat Naga Tersembunyi Dan Naga Langit Nomor Satu Adalah Naga Biru. Ini Juga Mengkonfirmasi Apa Yang Long Yang Katakan Padanya Sebelumnya, Naga Biru Adalah Pemimpin Di Antara Lima Garis Keturunan. Bab 1080, Panjang Ye. Sejujurnya, Suzymo Tidak Peduli Dengan Gelar Yang Tidak Berguna Itu Saat Ini. Paling Tidak, Puncak Peringkat Fenomena Inti Emas Akan Dihargai Dengan Mahal. Namun, Tidak Ada Apapun Untuk Peringkat Naga Tersembunyi Dan Peringkat Naga Surgawi, Itu Hanya Akan Menarik Tantangan Terus-Menerus Dari Naga Lainnya. Suzymo Hanya Ingin Berkultivasi Dengan Damai Di Antara Para Naga. Setelah Memasuki Alam Karakteristik Dharma, Seseorang Akan Dibaptis Oleh Pilar Surgawi Naga Leluhur Dan Membangkitkan Kekuatan Surgawi Bawaan Mereka. Kekacauan Telah Muncul Di Darat Antian Huang Dan Banyak Tanda Menunjukkan Bahwa Mungkin Ada Perubahan Besar Di Masa Depan. Dia Harus Meningkatkan Kekuatannya Sesegera Mungkin Sehingga Dia Bisa Selamat Dari Perubahan Yang Akan Datang. Namun, Angin Tidak Akan Berhenti Bahkan Jika Pohon Itu Menginginkan Kedamaian. Saat Ini, Tidak Mungkin Baginya Untuk Menghindarinya. Tidak Jauh, Seorang Pria Berjubah Brokat Merah Berjalan Perlahan Dengan Aura Yang Luar Biasa. Saat Dia Tiba, Naga Penerangan Di Sekitarnya Menyebar Secara Naluriah Untuk Membuat Jalan. Meskipun Naga Penerangan Ini Juga Berada Di Alam Pembalikan Kekosongan, Dia Jelas Memiliki Status Tinggi Dalam Garis Keturunan Naga Penerangan Dan Sangat Berwibawa. Saudara Ye Ada Di Sini. Mari Kita Lihat Apa Yang Bisa Dilakukan Longmo Sekarang. Banyak Naga Penerangan Memandang Suzimo Dengan Ekspresi Sombong. Pria Berjubah Brokat Itu Mendekat Dan Mengerutkan Kening Saat Dia Melihat Ke Arah Naga Penerangan Dengan Lengan Yang Terputus Menjerit Di Tanah Serta Naga Lain Yang Tidak Sadarkan Diri. Dia Menoleh Ke Suzimo. Suzimo Melihat Ke Belakang Dengan Ekspresi Tenang. Berbeda Dengan Naga Penerangan Lainnya, Pria Berjubah Brokat Itu Tidak Menunjukkan Banyak Permusuhan Terhadap Suzimo. Sebaliknya, Dia Menangkupkan Tinjunya Sedikit Dan Berkata Dengan Suara Yang Dalam, Aku Long Ye. Jantung Suzimo Berdetak Kencang. Dia Telah Melihat Nama Long Ye Sebelumnya Di Peringkat Naga Tersembunyi Dan Dia Tampaknya Berada Di Peringkat Kelima. Suzimo Menganggup Dan Membalas Salam Dengan Kepalan Tangan. Aku Pernah Mendengar Tentangmu. Itu Normal Bagi Anda Untuk Dikucilkan Oleh Klan Anda Ketika Anda Baru Saja Tiba Di Ras Naga. Long Ye Berkata Dengan Acuh Tak Acuh, Aku Memiliki Kekuatan Dalam Ras Naga. Bagaimana Dengan Ini, Minta Maaf Kepada Dua Klan Ini Dan Kita Akan Melupakan Apa Yang Terjadi Hari Ini. Banyak Naga Penerangan Memprotes Ketika Mereka Mendengar Itu. Saudara Ye, Anak Itu Terlalu Sombong. Betul Sekali, Dia Baru Berada Di Sini Selama Sebulan Dan Dia Sudah Pergi Ke Wilayah Naga Campuran Untuk Pamer. Sekembalinya, Dia Melukai Dua Anggota Klan Kami. Kita Tidak Bisa Membiarkan Masalah Ini Berhenti Begitu Saja. Saudara Ye, Hancurkan Kesombongannya Sehingga Dia Tahu Tempatnya. Long Ye Mengulurkan Tangan Dan Menekan. Suara Naga Berangsur-Rangsur Memudar. Long Ye Berkata, Semuanya, Tolong Beri Aku Sedikit Wajah. Selama Dia Mau Meminta Maaf Dengan Tulus, Jangan Mempersulit Dia Hari Ini. Petik 2 Beberapa Naga Penerangan Tidak Lagi Berbicara Tetapi Menatap Su Zimo Dengan Permusuhan, Merasa Marah. Long Mo, Bantu Mereka Berdua Dan Minta Maaf. Kami Akan Membiarkan Masalah Ini Berlalu. Petik 2 Long Ye Memerintahkan Su Zimo Seolah-olah Itu Adalah Perintah. Tiba-tiba, Su Zimo Tertawa. Meskipun Long Ye Sepertinya Membantunya, Pada Kenyataannya, Permintaannya Tidak Masuk Akal. Belum Pernah Ada Kasus Pemenang Meminta Maaf Kepada Yang Kalah Dalam Pertarungan Antar Naga. Pada Akhirnya, Long Ye Masih Tidak Melihatnya Sebagai Naga. Atau Lebih Tepatnya, Long Ye Hanya Memamerkan Otoritasnya Di Antara Naga Sambil Mengerahkan Dominasi Atas Orang Luar Seperti Dia. Kenapa Aku Harus Minta Maaf? Su Zimo Menatap Long Ye Dengan Senyum Palsu Dan Malah Bertanya. Hem. Long Ye Menoles Sedikit, Seolah Baru Pertama Kali Bertemu Su Zimo. Dengan Bunyi Gedebuk, Matanya Terbakar Api. Betapa Tidak Tahu Berterima Kasih. Saudara Ye, Dia Tidak Menginginkan Wajah Apapun. Beri Dia Pelajaran. Tidak Perlu Menggunakan Palu Godam Untuk Memecahkan Kacang. Biarkan Aku Yang Melakukannya. Di Belakang Long Ye, Naga Penerangan Tidak Bisa Menahannya Lebih Lama Lagi Dan Menyerbu Keluar, Bersiap Untuk Melawan Su Zimo. Long Ye Mengulurkan Tangannya Dan Menghentikan Naga Penerangan. Dia Memelototi Su Zimo Dan Berkata Dengan Dingin, Long Mo, Apakah Kamu Tahu Dengan Siapa Kamu Berbicara? Apa Yang Salah? Su Zimo Tersenyum Lembut. Apakah Ada Aturan Dalam Ras Naga Dimana Yang Kuat Harus Meminta Maaf Kepada Yang Lemah? Long Ye Tersenyum Juga. Namun, Semua Orang Bisa Merasakan Kemarahan Yang Tertahan Dalam Senyumnya. Kamu Hanya Orang Luar. Aku Memberimu Kesempatan Ini Karena Aku Sangat Memikirkanmu. Karena Anda Tidak Menginginkannya, Jangan Salahkan Saya. Petik 2. Api Di Mata Long Ye Menyala Lebih Terang. Sepertinya Mereka Benar. Kamu Benar-Benar Tidak Tahu Tempatmu. Hari Ini, Aku Akan Mengajarimu Sebuah Prinsip. Buka Mata Anda Dalam Perlombaan Naga. Tidak Semua Orang Adalah Seseorang Yang Bisa Kamu Provokasi. Sebelum Dia Menyelesaikan Kalimatnya, Long Ye Melangkah Maju Dan Mengayunkan Lengannya, Menghantamkannya Ke Kepala Su Zimo. Astaga! Lengan Itu Seperti Cambuk Baja Saat Angin Menderu Di Belakangnya. Su Zimo Menyipitkan Matanya Sedikit. Sebagai Yang Kelima Di Peringkat Naga Tersembunyi, Long Ye Memang Tidak Lemah. Kekuatan Yang Dia Lepaskan Sudah Agak Menakutkan. Tentu Saja, Kekuatan Itu Tidak Cukup Untuk Mengancamnya. Su Zimo Membalas Tinju Long Ye. Bang! Kedua Tinju Bertabrakan. Su Zimo Tidak Bergerak Dan Ekspresinya Normal. Namun, Long Ye Bergidik. Dia Merasakan Gelombang Rasa Sakit Yang Tajam Dari Tinjunya Ketubuhnya. Dia Hampir Kehilangan Kendali Dan Berteriak Kesakitan. Baru Sekarang Dia Menyadari Bahwa Su Zimo Lebih Kuat Dari Yang Dia Bayangkan. Guyuran. Long Ye Menyalurkan Garis Keturunannya Dan Suara Tsunami Bisa Terdengar Dari Tubuhnya. Kekuatan Garis Keturunannya Mengalir Melalui Anggota Tubuh Dan Tulangnya Dan Rasa Sakit Dari Tinjunya Menghilang Lebih Dari Setengahnya Secara Instan. Darah Tsunami. Su Zimo Telah Bertemu Dengan Seekor Naga Yang Telah Mengembangkan Garis Keturunannya Ketingkat Tsunami Dengan Begitu Cepat. Jelas Bukan Kebetulan Bahwa Long Ye Bisa Berada Di Peringkat Naga Tersembunyi. Ayo! Mata Long Ye Bersinar Terang Saat Dia Meraum, Aku Akan Menunjukkan Kekuatanku Yang Sebenarnya. Dia Melangkah Maju Sekali Lagi Dan Menyerang Su Zimo. Bang! Ledakan! Ledakan! Berdiri Di Tempat, Su Zimo Menyalurkan Garis Keturunannya Dan Suara Tsunami Bergema Dari Dalam Tubuhnya. Itu Bahkan Lebih Kuat Dan Megah Daripada Suara Garis Keturunan Long Ye. Keributan Pecah Di Antara Naga. Meskipun Mereka Memiliki Garis Keturunan Murni Ras Naga Dan Sangat Kuat, Kebanyakan Dari Mereka Tidak Berkultifasi Ke Alam Darah Tsunami. Untuk Berpikir Bahwa Orang Luar Dengan Garis Keturunan Yang Tidak Murni Ini Akan Berkultifasi Ke Alam Darah Tsunami. Ledakan! Keduanya Bertabrakan Berat Seperti Dua Binatang Buas Dalam Bentuk Manusia. Daging Dan Darah Bertabrakan Sementara Tulang Saling Bergesekan. Ki Darah Melonjak Dan Mengeluarkan Suara Yang Menakutkan. Tepat Setelah Itu, Di Bawah Tatapan Yang Tak Terhitung Jumlahnya, Sesosok Dikirim Terbang, Itu Adalah Long Ye, Yang Kelima Di Peringkat Naga Tersembunyi. Long Ye Merangkak Dari Tanah Dengan Cepat. Sedikit Cedera Itu Tidak Berarti Baginya. Namun, Kehilangan Ini Benar-Benar Membuatnya Marah. Mengaung! Long Ye Meraung Ke Arah Su Zimo Dan Menyerang Kedepan Sekali Lagi. Bang! 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 Keduanya Bentrok Terus Menerus Tanpa Teknik Apapun Dan Bertarung Murni Dengan Kekuatan. Long Ye Jatuh Dan Berdiri Lagi Dan Lagi. Dengan Sirkulasi Darah Naga Di Dalam Tubuhnya, Luka Luar Itu Tidak Banyak Mempengaruhinya. Namun, Pemandangan Di Depan Mereka Membuat Para Naga Tercengang. Tidak Ada Yang Menyangka Su Zimo Bisa Melawan Long Ye. Kurang Dari Itu, Tidak Ada Yang Mengharapkan Long Ye Menjadi Orang Yang Benar-Benar Dirugikan. Terima Kasih Terima Kasih Terima kasih.